Ketatausahaan sekolah Pembahasan 1. Pendahuluan 2. Aspek ketatausahaan sekolah 3. Peranan ketatausahaan dalam proses pendidikan 4. Sistem dan teknologi dalam ketatausahaan sekolah 5. Tantangan dalam ketatausahaan sekolah 6. Studi kasus 7. Kesimpulan Bagian 1 Pendahuluan Ad definisi ketatausahaan sekolah Ketatausahaan sekolah merupakan aspek penting dalam manajemen pendidikan yang bertujuan untuk memastikan operasional sekolah berjalan secara efektif dan efisien. Ketatausahaan mencakup berbagai aktivitas administratif yang mendukung proses pembelajaran, pengajaran, dan administrasi sekolah secara keseluruhan. Secara lebih spesifik, ketatausahaan sekolah dapat diartikan sebagai serangkaian prosedur dan sistem yang dirancang untuk mengelola dokumen-dokumen, informasi, dan sumber daya sekolah. Tugas-tugas ini meliputi, tetapi tidak terbatas pada, pengelolaan arsip, penjadualan kegiatan, pengaturan sumber daya manusia, manajemen keuangan, serta pemeliharaan catatan kegiatan dan prestasi siswa. Dalam praktiknya, ketatausahaan sekolah bertujuan untuk 1. Memastikan dokumen-dokumen penting seperti catatan akademik, keuangan, dan personalia diatur dan disimpan dengan cara yang aman dan mudah. 2. Membantu dalam pengambilan keputusan oleh kepala sekolah dan dewan guru dengan menyediakan data dan informasi yang akurat dan tepat waktu. 3. Menyederhanakan proses-proses internal sehingga lebih meningkatkan efisiensi dan mengurangi beban kerja staf pengajar dan administratif. 4. Membantu sekolah dalam memenuhi standar akreditasi dan regulasi pendidikan yang berlaku. 5. Menjaga komunikasi yang efektif antara semua pemangku kepentingan, termasuk staf, siswa, orang tua, dan komunitas. Dengan demikian, ketatausahaan sekolah tidak hanya sekadar tentang pengelolaan administratif tetapi juga memegang peranan kunci dalam mendukung pencapaian tujuan pendidikan dan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Ketatausahaan yang baik akan secara langsung mempengaruhi kualitas pendidikan yang diselenggarakan oleh sekolah tersebut. B. Tujuan Ketatausahaan dalam lingkungan pendidikan Ketatausahaan pendidikan memiliki beberapa tujuan utama yang esensial untuk mendukung keberhasilan operasional dan akademis sebuah lembaga pendidikan. Tujuan-tujuan ini meliputi 1. Efisiensi operasional Tujuan utama dari ketatausahaan adalah meningkatkan efisiensi dalam operasi sekolah. Ini berarti memastikan bahwa semua proses administratif berjalan lancar dan efisien, mengurangi waktu dan upaya yang tidak perlu, dan memastikan sumber daya digunakan secara optimal. Dengan operasi yang efisien, sekolah dapat lebih fokus pada tujuan pendidikan utamanya yaitu pengajaran dan pembelajaran. 2. Dukungan proses pembelajaran Ketatausahaan membantu menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pembelajaran. Hal ini dilakukan melalui manajemen yang baik atas jadwal pelajaran, fasilitas pembelajaran, dan sumber daya lain yang diperlukan oleh guru dan siswa. Dengan pengaturan yang terorganisir, proses belajar mengajar dapat berjalan tan. 3. Pencatatan dan pengarsipan yang akurat Mengelola informasi secara efektif adalah salah satu aspek kunci dari ketatausahaan. Hal ini termasuk pencatatan dan penyimpanan dokumen secara sistematis dan aman, baik itu catatan akademis siswa, dokumen keuangan, atau catatan kepegawaian. Pengarsipan yang akurat memungkinkan sekolah untuk memenuhi persyaratan hukum dan regulasi, serta memudahkan pencarian informasi ketika diperlukan. 4. Pemenuhan kepatuhan dan regulasi Sekolah harus mematuhi berbagai peraturan pendidikan dan standar yang ditetapkan oleh otoritas pendidikan. Administrasi sekolah yang efektif memastikan bahwa semua regulasi dipatuhi, termasuk yang berkaitan dengan hak-hak siswa, keselamatan sekolah, dan privasi data. 5. Komunikasi yang efektif Mempromosikan komunikasi yang efektif antara semua pemangku kepentingan di institusi pendidikan adalah tujuan penting lain dari ketatausahaan. Cakup memfasilitasi komunikasi antara staf pengajar, siswa, orang tua, dan komunitas. Komunikasi yang baik membantu memastikan transparansi dan meningkatkan keterlibatan semua pihak dalam proses pendidikan. 6. Pendukung pengambilan keputusan, melalui pengumpulan dan analisis data yang sistematis, ketatausahaan memainkan peran vital dalam proses pengambilan keputusan di sekolah. Data yang akurat dan terkini membantu manajemen sekolah dalam membuat keputusan yang tepat dan strategis untuk meningkatkan kualitas pendidikan. 7. Meningkatkan kualitas pendidikan, akhirnya, dengan menyediakan dukungan administratif yang kuat, ketatausahaan sekolah membantu dalam upaya peningkatan berkelanjutan kualitas pendidikan yang diberikan. Hal ini tercapai melalui peningkatan manajemen sumber daya, efisiensi proses, dan kepuasan pengguna, siswa, guru, dan orang tua. Secara keseluruhan, ketatausahaan adalah fondasi yang memungkinkan untuk berfungsi dengan lancar dan efektif, sehingga memungkinkan guru dan staf lainnya untuk mencurahkan lebih banyak waktu dan energi untuk tujuan pendidikan inti mereka. C. Pentingnya peran ketatausahaan dalam mendukung proses pendidikan. Peran ketatausahaan dalam pendidikan seringkali tidak mendapat sorotan sebesar peran pengajaran langsung, namun keberadaannya sangat krusial dalam mendukung efektivitas dan kelancaran proses pendidikan. Berikut beberapa alasan mengapa ketatausahaan memegang peranan penting dalam pendidikan. 1. Pemeliharaan dan pengelolaan data yang efisien, sekolah menghasilkan dan mengelola jumlah data yang besar, termasuk data siswa, catatan akademik, informasi keuangan, serta catatan kepegawaian. Administrasi yang baik memastikan bahwa semua data ini tersimpan dengan aman dan terorganisasi sehingga mudah diakses ketika diperlukan. Ini penting tidak hanya untuk keperluan operasional sehari-hari tetapi lisis tren dan perencanaan strategis. 2. Memfasilitasi proses pembelajaran, ketatausahaan yang efisien memungkinkan guru untuk fokus pada tugas utama mereka yaitu mengajar, dengan mengurangi beban administratif yang mungkin mereka hadapi. Misalnya, administrasi yang baik akan menangani jadwal mengajar, persiapan ruang kelas, dan distribusi sumber daya pembelajaran, sehingga guru dapat memfokuskan waktu dan energi mereka pada pengembangan materi ajar dan interaksi dengan siswa. 3. Meningkatkan komunikasi, administrasi yang efektif memastikan bahwa informasi penting disampaikan kepada semua pihak yang terkait dengan cara yang tepat waktu dan jelas. Ini termasuk komunikasi dengan siswa, orang tua, guru, dan staff lainnya. Komunikasi yang baik membantu menghindari kesalahpahaman dan memastikan bahwa semua pihak terinformasi tentang kebijakan, perubahan, dan kejadian penting. 4. Pendukung kepatuhan dan regulasi, si berbagai regulasi hukum dan pendidikan. 5. Ketatausahaan yang efektif memastikan bahwa sekolah mengikuti semua regulasi ini, membantu menghindari potensi hukuman, denda, atau gangguan dalam operasi sekolah. Ini juga mencakup memastikan bahwa hak-hak siswa dijaga, termasuk privasi data dan keamanan. 5. Optimalisasi sumber daya, administrasi yang baik membantu dalam alokasi dan penggunaan sumber daya yang efektif. Ini termasuk manajemen keuangan sekolah, pemeliharaan infrastruktur, dan alokasi sumber daya manusia. Dengan manajemen sumber daya yang efisien, sekolah dapat mengurangi pemborosan dan meningkatkan ROI, return on investment, atas investasi yang dibuat. 6. Dukungan untuk kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler adalah bagian penting dari pendidikan yang menyeluruh, dan ketatausahaan memiliki peran penting dalam menyelenggarakannya. Ini termasuk segala hal dari penjadualan acara hingga pengelolaan logistik dan peserta. 7. Menciptakan lingkungan yang mendukung. Ketatausahaan yang baik menciptakan lingkungan yang terorganisir dan profesional, yang secara umum meningkatkan moral dan motivasi siswa dan staff. Lingkungan seperti ini dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas serta memperkuat reputasi institusi. Secara keseluruhan, ketatausahaan yang efektif tidak hanya mendukung kegiatan pengajaran dan pembelajaran secara langsung tetapi juga menyediakan struktur yang diperlukan untuk menjaga operasi sekolah agar tetap berjalan lancar dan sesuai dengan standar yang diharapkan. 8. Tanpa ketatausahaan yang kuat, banyak aspek dari operasional sekolah akan menjadi kurang efisien, yang pada akhirnya dapat menghambat pencapaian tujuan pendidikan. Bagian 2. Aspek Ketatausahaan Sekolah A. Administrasi Sekolah 1. Manajemen Informasi Siswa Manajemen informasi siswa merupakan salah satu fungsi kritis dalam ketatausahaan sekolah, memastikan bahwa semua data terkait siswa disimpan, diakses, dan dikelola dengan aman dan efisien. Fungsi ini mencakup beberapa aspek penting yang berkontribusi terhadap pengelolaan sekolah yang efektif dan efisien. A. Pencatatan Data Ini melibatkan pencatatan semua informasi dasar siswa yang meliputi nama, alamat, tanggal lahir, informasi orang tua atau wali, riwayat medis, dan data pendidikan sebelumnya. Data ini sangat penting karena membantu sekolah dalam berbagai aspek pengelolaan siswa, termasuk masalah kesehatan, kebutuhan khusus, dan komunikasi dengan orang tua. B. Pembaruan dan pemeliharaan data Data siswa tidak statis, ia berubah seiring waktu. Oleh karena itu, penting bagi administrasi sekolah untuk memperbarui data secara berkala. Hal ini bisa meliputi perubahan alamat, prestasi akademik, partisipasi dalam kegiatan ek, dan catatan disiplin. Pemeliharaan data yang akurat dan terkini memungkinkan sekolah untuk memberikan dukungan yang lebih baik kepada siswa dan memastikan bahwa informasi yang disampaikan kepada orang tua akurat. C. Aksesibilitas dan privasi data Manajemen informasi siswa harus memastikan bahwa data dapat diakses dengan mudah oleh staff yang berwenang ketika diperlukan, sambil mempertahankan keamanan dan privasi data siswa sesuai dengan hukum yang berlaku. Penggunaan Sistem Manajemen Informasi Siswa, SIS, yang aman membantu dalam mengatur akses ini dan melindungi data dari akses yang tidak sah. D. Laporan, data siswa digunakan untuk membuat berbagai laporan yang diperlukan oleh manajemen sekolah, pengawas sekolah, dan badan regulasi. Laporan ini bisa mencakup analisis performa akademik, kehadiran, pertumbuhan siswa, dan banyak lagi. Laporan ini vital untuk perencanaan strategis dan evaluasi efektivitas program. E. Dukungan kepatuhan, menjaga kepatuhan terhadap peraturan pendidikan dan privasi seperti FERPA, Family Educational Rights and Privacy Act, di Amerika Serikat atau peraturan serupa di negara lain adalah aspek krusial dari manajemen informasi siswa. Administrasi harus memastikan bahwa semua pengumpulan, penyimpanan, dan distribusi data siswa mematuhi hukum yang berlaku untuk menghindari pelanggaran yang mungkin mengakibatkan sanksi atau kerugian reputasi. F. Analisis dan perbaikan Selain manajemen informasi, data yang dikumpulkan dapat digunakan untuk menganalisis tren dan pola dalam populasi siswa yang bisa membantu dalam mengidentifikasi area yang membutuhkan perbaikan atau intervensi. Analisis ini dapat membantu sekolah dalam mengadaptasi metode pengajaran, alokasi sumber daya, dan pengembangan program yang lebih efektif. Secara keseluruhan, manajemen informasi siswa adalah fondasi yang mendukung semua aspek operasional sekolah dan memisung terhadap kualitas pengalaman pendidikan yang ditawarkan kepada siswa. Dengan manajemen yang efektif, sekolah dapat tidak hanya meningkatkan layanannya tetapi juga memastikan lingkungan yang aman dan mendukung bagi semua siswa. 2. Koordinasi dengan staf pengajar dan non-pengajar Koordinasi yang efektif antara staf pengajar dan non-pengajar adalah kunci untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang kolaboratif dan efisien. Ketatausahaan memegang peran sentral dalam memfasilitasi koordinasi ini melalui berbagai cara. A. Komunikasi dan informasi Ketatausahaan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua komunikasi dalam sekolah, baik internal maupun eksternal, disampaikan secara efisien dan efektif. Ini termasuk pengumuman penting, perubahan kebijakan, informasi tentang kegiatan sekolah, dan sebagainya. Memiliki sistem komunikasi yang terorganisir membantu staf pengajar dan non-pengajar tetap terinformasi dan sin kenal harian dan kegiatan khusus. B. Penjadwalan Dalam mengatur jadwal pelajaran, pertemuan staf, dan kegiatan lain yang melibatkan staf pengajar dan non-pengajar. Manajemen jadwal yang efektif mengurangi konflik jadwal dan memastikan bahwa sumber daya digunakan secara maksimal tanpa pemborosan waktu atau tenaga. C. Manajemen sumber daya Administrasi sekolah mengkoordinasikan alokasi dan penggunaan sumber daya seperti ruang kelas, peralatan teknologi, dan materi pendidikan. Hal ini melibatkan bekerja sama dengan staf pengajar untuk memahami kebutuhan mereka dan dengan staf non-pengajar untuk memastikan bahwa kebutuhan tersebut terpenuhi. Efektivitas dalam manajemen sumber daya ini memengaruhi langsung kualitas pengajaran dan pembelajaran yang dapat disediakan sekolah. D. Resolusi masalah. Ketika masalah muncul, baik itu berkaitan dengan staf, siswa, atau infrastruktur sekolah, ketatau usahaan seringkali menjadi titik pertama untuk penanganan masalah tersebut. Administrasi harus berperan aktif dalam menyelesaikan isu-isu dengan cepat dan efisien, memastikan minimalnya gangguan terhadap proses pendidikan. E. Dukungan profesional dan pengembangan staf. Administrasi sekolah juga mendukung pengembangan profesional staf pengajar dan non-pengajar melalui koordinasi pelatihan dan workshop. Ini termasuk mengatur kegiatan pengembangan profesional, membantu dengan aplikasi untuk program pelatihan, dan memantau kebutuhan pengembangan staf secara keseluruhan. F. Evaluasi kinerja, tepat membantu dalam proses evaluasi kinerja staf pengajar dan non-pengajar dengan mengumpulkan feedback dari berbagai sumber, menyediakan formulir dan dokumen yang diperlukan, dan memastikan bahwa proses evaluasi dilaksanakan dengan adil dan tepat waktu. G. Peningkatan efisiensi operasional, dengan memfasilitasi aliran informasi dan memastikan bahwa kebutuhan dan masalah staf diatasi, ketatau usahaan membantu memaksimalkan efisiensi operasional. Ini memungkinkan staf pengajar dan non-pengajar untuk fokus pada tugas utama mereka, meningkatkan moral, dan mengurangi stres kerja. Koordinasi yang baik antara staf pengajar dan non-pengajar melalui ketatau usahaan adalah esensial dalam menciptakan sinergi yang efektif di lingkungan sekolah, memungkinkan sekolah beroperasi lebih lancar dan meningkatkan pengalaman pendidikan bagi siswa. B. Pengelolaan finansial 1. Penyusunan anggaran sekolah Penyusunan anggaran adek penting dari pengelolaan finansial dalam ketatau usahaan sekolah. Anggaran sekolah berfungsi sebagai sebuah rencana keuangan yang sistematis untuk periode mendatang, yang mencakup estimasi penerimaan dan pengeluaran yang akan dikelola sekolah. Proses penyusunan anggaran ini sangat kritikal karena menentukan arah penggunaan sumber daya finansial sekolah untuk mencapai tujuan pendidikannya. Berikut adalah beberapa langkah dan pertimbangan utama dalam penyusunan anggaran sekolah. A. Identifikasi kebutuhan Langkah pertama dalam penyusunan anggaran adalah mengidentifikasi kebutuhan sekolah untuk periode anggaran yang akan datang. Ini termasuk kebutuhan untuk pengajaran, fasilitas, peralatan, kegiatan ekstrakurikuler, pemeliharaan, dan pengembangan profesional staff. Pemahaman yang komprehensif tentang kebutuhan ini adalah dasar untuk membuat anggaran yang realistis dan fungsional. B. Estimasi pendapatan Menentukan sumber pendapatan sekolah yang mungkin temerintah, biaya sekolah dari siswa, sumbangan, serta pendapatan lain dari kegiatan seperti penyewaan fasilitas sekolah atau acara penggalangan dana. Memperkirakan pendapatan dengan akurat sangat penting agar sekolah tidak merencanakan pengeluaran yang melebihi pendapatan yang tersedia. C. Alokasi anggaran Setelah mengetahui pendapatan yang diharapkan, tahap berikutnya adalah mengalokasikan anggaran kepada berbagai kebutuhan sesuai dengan prioritas. Hal ini melibatkan pembuatan keputusan strategis tentang bagaimana mengalokasikan dana untuk mendukung tujuan pendidikan sekolah secara optimal. Biasanya, prioritas diberikan kepada kebutuhan yang paling mendesak atau yang memiliki dampak terbesar terhadap kualitas pendidikan yang ditawarkan. D. Konsultasi dan persetujuan Rancangan anggaran biasanya perlu dikonsultasikan dengan berbagai pemangku kepentingan seperti kepala sekolah, dewan guru, dan seringkali dewan sekolah atau badan pengawas sekolah. Hal ini memastikan bahwa penting telah diakomodasi dan bahwa anggaran mendapatkan dukungan yang luas sebelum dilaksanakan. E. Pemantauan dan evaluasi Setelah anggaran disetujui dan diimplementasikan, penting untuk terus memantau realisasi anggaran secara berkala. Ini melibatkan membandingkan pengeluaran aktual dengan anggaran yang telah ditetapkan untuk memastikan bahwa pengeluaran tidak melebihi batas yang ditentukan dan untuk mengidentifikasi area di mana penghematan bisa dilakukan. Evaluasi rutin membantu dalam menyesuaikan anggaran jika terjadi perubahan signifikan dalam pendapatan atau pengeluaran yang tidak diantisipasi. F. Transparansi dan akuntabilitas Dalam penyusunan anggaran, transparansi dan akuntabilitas adalah sangat penting. Sekolah perlu memastikan bahwa seluruh proses anggaran dilakukan dengan cara yang terbuka dan dapat diaudit untuk membangun kepercayaan di antara semua pemangku kepentingan serta untuk mematuhi regulasi yang berlaku. Penyusunan memungkinkan sekolah untuk mengelola sumber daya finansialnya secara efektif, mendukung operasional yang efisien, dan mengarahkan sekolah untuk mencapai tujuan jangka panjangnya. Dalam praktiknya, ini membutuhkan perencanaan yang matang, kerjasama antar departemen, dan pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan dan sumber daya sekolah. 2. Manajemen pembayaran dan keuangan sekolah Manajemen pembayaran dan keuangan sekolah adalah salah satu fungsi inti dalam ketatosaan yang berfokus pada pengelolaan aliran uang masuk dan keluar secara efektif dan efisien. Tugas ini mencakup berbagai aspek, dari pengumpulan biaya sekolah hingga pembayaran gaji dan pengeluaran operasional lainnya. Berikut adalah beberapa elemen kunci dari manajemen pembayaran dan keuangan sekolah. A. Pengumpulan biaya Salah satu sumber utama pendapatan untuk banyak sekolah adalah biaya sekolah yang dibayar oleh siswa. Manajemen pembayaran ini melibatkan pencatatan pembayaran yang diterima, memastikan bahwa sedih tepat waktu dan dilacak dengan akurat. Sistem pengelolaan keuangan harus mampu memberikan informasi terkini tentang status pembayaran setiap siswa untuk menghindari kekurangan pendapatan. B. Pengelolaan alokasi dana Sekolah menerima dana dari berbagai sumber, termasuk dana pemerintah, donasi, dan pemasukan dari kegiatan-kegiatan sekolah. Mengelola dana ini memerlukan alokasi yang hati-hati untuk memastikan bahwa semua dana digunakan sesuai dengan peruntukannya dan mengikuti standar akuntabilitas yang ketat. C. Pembayaran gaji Pembayaran gaji kepada staf pengajar dan non-pengajar merupakan salah satu pengeluaran terbesar untuk sekolah. Manajemen pembayaran ini melibatkan proses penggajian yang tepat waktu dan akurat, termasuk penghitungan tunjangan, potongan pajak, dan kontribusi asuransi. D. Pengelolaan tagihan dan pengeluaran Sekolah harus mengelola pembayaran untuk barang dan jasa, seperti bahan habis pakai, peralatan, pemas, dan biaya operasional lainnya. Proses ini memerlukan sistem yang efisien untuk mengeluarkan purchase order, menerima barang dan jasa, serta memproses pembayaran kepada vendor dengan tepat waktu untuk menghindari denda atau gangguan dalam layanan. E. Audit dan pelaporan keuangan Sekolah perlu melakukan audit internal dan eksternal secara berkala untuk memastikan bahwa keuangan sekolah dikelola dengan benar. Pelaporan keuangan juga merupakan bagian penting dari manajemen keuangan sekolah, yang diperlukan oleh pemangku kepentingan seperti dewan sekolah, donor, dan regulator. Laporan ini harus akurat dan mencerminkan situasi keuangan sekolah secara realistis. F. Pemantauan anggaran Manajemen keuangan melibatkan pemantauan dan penyesuaian berkala terhadap anggaran berdasarkan pengeluaran aktual dan pendapatan sekolah. Proses ini penting untuk memastikan bahwa sekolah tidak mengalami defisit dan dapat memenuhi komitmennya. G. Uangan Sekolah juga harus mengidentifikasi dan mengelola risiko keuangan yang dapat mempengaruhi stabilitas keuangannya. Ini termasuk risiko terkait fluktuasi pendapatan, peningkatan biaya, dan perubahan dalam regulasi keuangan atau pendidikan. Pengelolaan keuangan yang baik adalah kunci untuk menjaga kestabilan finansial sekolah dan memungkinkan untuk pengoperasian yang lancar dan berkelanjutan. Manajemen yang efektif memastikan bahwa sekolah dapat memenuhi komitmennya terhadap staf, siswa, dan komunitas serta mendukung pencapaian tujuan pendidikan jangka panjangnya. C. Kearsipan dan Dokumentasi 1. Pengelolaan dokumen akademik dan non-akademik Pengelolaan dokumen merupakan salah satu pilar utama dari ketatahusahaan sekolah, mencakup baik dokumen akademik maupun non-akademik. Proses ini melibatkan berbagai aktivitas mulai dari pembuatan, penyimpanan, pengawasan, hingga pemusnahan dokumen. Jika diperlukan, efektifitas dalam pengelolaan dokumen sangat penting untuk memastikan kelancaran operasional sekolah dan kepatuhan terhadap standar regulasi yang berlaku. Berikut ini adalah beberapa aspek penting dari pengelolaan dokumen di lingkungan sekolah. A. Pengelolaan dokumen akademik Dokumen akademik mencakup catatan-catatan penting seperti transkrip nilai siswa, laporan perkembangan, sertifikat dan diploma, jurnal guru, dan rencana pelajaran. Pengelolaan dokumen ini memerlukan sistem yang memungkinkan pengaksesan yang mudah namun terkontrol untuk memenuhi kebutuhan informasi akademik siswa dan staf pengajar. Kesalahan atau kehilangan informasi dalam dokumen akademik dapat memiliki konsekuensi serius bagi siswa dan sekolah. B. Pengelolaan dokumen non-akademik Dokumen non-akademik mungkin termasuk catatan administratif seperti rekor keuangan, kontrak, catatan rapat, dan komunikasi dengan pihak eksternal. Dokumen-dokumen ikut dengan hati-hati untuk mendukung operasi administratif sekolah dan memenuhi kebutuhan audit serta regulasi keuangan. C. Digitalisasi dokumen Dengan berkembangnya teknologi, banyak sekolah telah beralih ke digitalisasi dokumen untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan. Digitalisasi memungkinkan penyimpanan dokumen dalam format elektronik yang dapat memudahkan pencarian dan pengaksesan dokumen dengan cepat dan dari berbagai lokasi, selama ada izin yang sesuai. D. Keamanan dan privasi D. Mengingat sensitivitas beberapa dokumen, khususnya yang berkaitan dengan informasi pribadi siswa dan staff, penting untuk menjaga keamanan dan privasi. Ini termasuk menggunakan sistem keamanan yang tepat seperti enkripsi, pengaturan akses yang ketat, dan prosedur keamanan fisik untuk mencegah akses tidak sah atau kehilangan data. E. Retensi dan pemusnahan Setiap dokumen harus disimpan sesuai dengan jadwal retensi yang telah ditentukan, i. Oleh Undang-Undang Lokal dan Kebijakan Sekolah. Setelah periode retensi, dokumen harus dimusnahkan dengan cara yang aman untuk memastikan bahwa informasi sensitif tidak bocor atau disalahgunakan. F. Audit dan pembaruan Pengelolaan dokumen bukanlah proses yang statis. Perlu dilakukan audit berkala untuk memastikan bahwa dokumen masih relevan, akurat, dan disimpan sesuai dengan standar yang berlaku. Pembaruan sistem pengelolaan dokumen mungkin diperlukan untuk mengakomodasi perubahan dalam teknologi atau regulasi. G. Pelatihan Staff Staff yang bertanggung jawab atas pengelolaan dokumen harus dilatih secara berkala mengenai prosedur terbaik, standar keamanan, dan penggunaan teknologi pengelolaan dokumen. Pelatihan ini vital untuk menjaga integritas dan keamanan sistem pengelolaan dokumen sekolah. Pengelolaan dokumen yang ega kelancaran administrasi sekolah, memfasilitasi proses pendidikan yang berkesinambungan, dan memastikan kepatuhan terhadap standar akademik dan regulasi. Tanpa sistem pengelolaan dokumen yang baik, sekolah bisa menghadapi risiko kehilangan data, pelanggaran keamanan, dan hambatan operasional. 2. Penyimpanan dan pengamanan rekaman penting Penyimpanan dan pengamanan rekaman penting adalah bagian krusial dari kearsipan dan dokumentasi dalam ketatausahaan sekolah. Kegiatan ini bertujuan untuk melindungi data dan informasi dari kehilangan, kerusakan, atau akses yang tidak sah, yang dapat berakibat pada gangguan operasional, pelanggaran privasi, atau isu hukum. Berikut adalah beberapa langkah dan strategi penting dalam penyimpanan dan pengamanan rekaman penting di sekolah. A. Penentuan rekaman penting Langkah pertama adalah mengidentifikasi dokumen dan rekaman yang dianggap penting dan memerlukan tingkat pengamanan yang lebih tinggi. Ini dapat mencakup rekaman akademik siswa, rekaman keuangan, kontrak, catatan kepegawaian, dan dokumen kebijakan sekolah. B. Sistem penyimpanan yang tepat, menggunakan sistem penyimpanan yang sesuai sangat penting untuk menjaga integritas dan keamanan rekaman. Untuk rekaman fisik, ini bisa meliputi penggunaan lemari arsip yang terkunci dan tahan api. Untuk rekaman digital, penyimpanan dalam server yang aman dengan backup reguler adalah praktik terbaik. Menggunakan solusi cloud yang dapat menjadi pilihan efektif, asalkan layanan tersebut mematuhi standar keamanan data yang relevan. C. Kontrol akses. Tidak semua staff harus memiliki akses ke semua rekaman. Pengaturan kontrol akses yang ketat, baik fisik maupun digital, adalah kunci untuk memastikan bahwa hanya staff yang berwenang yang dapat mengakses informasi penting. Ini termasuk penggunaan kata sandi, otentikasi dua faktor, dan kontrol akses berbasis peran untuk sistem digital. D. Backup dan pemulihan. Untuk melindungi data dari kehilangan karena kegagalan perangkat keras, bencana alam, atau serangan siber, penting untuk memiliki strategi backup yang komprehensif. Backup harus dilakukan secara rutin dan disimpan di lokasi yang aman dan terpisah dari sumber data utama untuk memudahkan pemulihan data. E. Kebijakan dan prosedur. Membuat dan memelihara kebijakan dan prosedur yang jelas untuk penyimpanan dan pengamanan rekaman adalah vital. Mencakup instruksi tentang cara mengelola, mengakses, dan memusnahkan rekaman secara aman serta langkah-langkah yang harus diambil jika terjadi pelanggaran keamanan. F. Audit dan monitoring. Sistem penyimpanan harus diaudit secara berkala untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan internal dan regulasi eksternal. Ini termasuk memeriksa praktek pengamanan dan penggunaan data untuk memastikan bahwa tidak ada kebocoran atau penyalahgunaan informasi. G. Pelatihan karyawan. Semua staff yang terlibat dalam pengelolaan dan akses rekaman penting harus menerima pelatihan tentang pentingnya keamanan data dan metode terbaik untuk mengamankan informasi. Kesadaran dan keterlibatan staff dalam protokol keamanan adalah pertahanan pertama terhadap pelanggaran data. Penyimpanan dan pengamanan rekaman penting adalah komponen esensial dari manajemen sekolah yang efektif, membantu sekolah dalam melindungi dirinya dari risiko dan memastikan kelancaran operasi. Dan strategi yang tepat dan teknologi yang memadai, sekolah dapat meminimalisir potensi risiko kehilangan data dan mempertahankan reputasi sebagai lembaga pendidikan yang bertanggung jawab dan aman. D. Manajemen sumber daya manusia. 1. Rekrutmen dan pengembangan guru serta staff A. Rekrutmen guru dan staff Perencanaan kebutuhan sumber daya manusia, menilai kebutuhan saat ini dan masa depan sekolah dalam hal staff pengajar dan administratif, berdasarkan proyeksi jumlah siswa, pengembangan kurikulum, dan inisiatif sekolah. Strategi pemasaran lowongan, menggunakan berbagai kanal seperti media sosial, portal pekerjaan online, dan jaringan profesional untuk menarik calon yang berkualitas. Proses seleksi, menyusun proses seleksi yang adil dan transparan, termasuk screening CV, wawancara, tes praktik mengajar, untuk guru, dan evaluasi kemampuan. Integrasi dan orientasi bahwa staff baru memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang budaya, nilai, dan prosedur operasional sekolah melalui sesi orientasi dan mentorship. B. Pengembangan profesional Pelatihan berkelanjutan, menyediakan dan mendorong partisipasi dalam pelatihan profesional yang relevan untuk meningkatkan keterampilan pedagogik dan administratif staff. B. Pengembangan kepemimpinan, program khusus untuk membina calon pemimpin sekolah, termasuk pelatihan kepemimpinan, manajemen konflik, dan keterampilan pengambilan keputusan. B. Evaluasi dan umpan balik Melakukan evaluasi berkala terhadap performa staff, diikuti dengan sesi umpan balik konstruktif untuk membahas kekuatan dan area yang memerlukan peningkatan. B. Pengakuan dan insentif Mengimplementasikan sistem penghargaan dan insentif untuk mengakui dan memberi penghargaan atas prestasi dan dedikasi staff. C. Retensi staff Kebijakan retensi yang proaktif, menciptakan lingkungan dan inklusif yang mendorong retensi staff jangka panjang. Peluang karir, memberikan peluang untuk kemajuan karir melalui promosi internal dan kesempatan pelatihan yang membantu dalam pertumbuhan profesional. Kesejahteraan staff, mengimplementasikan program yang mendukung kesejahteraan staff, seperti keseimbangan kerja hidup yang baik, dukungan kesehatan mental, dan inisiatif kesehatan fisik. D. Teknologi dalam pengelolaan SDM Sistem informasi sumber daya manusia, HRIS menggunakan software HRIS untuk mengotomatisasi proses administrasi HR seperti penggajian, pencatatan kehadiran, dan manajemen data personal. Penggunaan analitik SDM memanfaatkan data dan analitik untuk membuat keputusan yang lebih berbasis data mengenai perekrutan, retensi, dan pengembangan staff. Dalam praktiknya, manajemen sumber daya manusia di lingkungan sekolah memerlukan pendekatan yang holistik dan strategis, mengingat gig dan staff pendukung dalam mencapai tujuan pendidikan. Oleh karena itu, fokus pada pengembangan profesional dan kesejahteraan staff adalah kunci untuk membangun tim yang kuat dan berkelanjutan. 2. Evaluasi kinerja dan pelatihan A. Evaluasi kinerja Pendekatan evaluasi menerapkan metode evaluasi kinerja yang komprehensif, mencakup penilaian berbasis kinerja, penilaian 360 derajat, dan penilaian berbasis tujuan. Metode ini menggabungkan umpan balik dari supervisor, rekan kerja, diri sendiri, dan dalam beberapa kasus, dari siswa. 3. Kriteria penilaian Menetapkan kriteria penilaian yang jelas dan objektif, yang mungkin termasuk kemampuan mengajar, pengetahuan subjek, kemampuan komunikasi, keterlibatan siswa, dan kontribusi terhadap inisiatif sekolah. Frekuensi evaluasi Menyelenggarakan sesi evaluasi secara berkala, misalnya, tahunan, untuk memonitor kemajuan dan memberi kesempatan bagi staff untuk meningkatkan kinerja secara berkesinambungan. Proses umpan balik Mengimplementasikan sesi umpan balik yang konstruktif di mana hasil evaluasi dibahas secara terbuka dengan staff untuk mengidentifikasi kekuatan dan area yang perlu diperbaiki. B. Pelatihan Identifikasi kebutuhan pelatihan Menggunakan hasil evaluasi kinerja untuk mengidentifikasi kebutuhan pelatihan spesifik bagi guru dan staff. Hal ini membantu dalam merancang program pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan individu dan kebutuhan organisasi. Pelatihan berkelanjutan Menyediakan akses terhadap pelatihan profesional yang berkelanjutan, termasuk workshop, seminar, dan kursus online, untuk memperbarui keterampilan dan pengetahuan terkait dengan pengajaran, teknologi pendidikan, dan manajemen. Pengembangan profesional dalam loka karya, melakukan loka karya internal yang dipimpin oleh staff berahli di bidangnya untuk berbagi pengetahuan dan keterampilan, memperkuat budaya belajar di antara staff. Pelatihan kepemimpinan Memberikan pelatihan kepemimpinan untuk staff yang menunjukkan potensi atau minat dalam mengambil peran kepemimpinan lebih lanjut, membantu dalam persiapan karir yang lebih tinggi dan pengambilan tanggung jawab lebih besar. C. Integrasi teknologi dalam evaluasi dan pelatihan L. Earning dan platform pembelajaran online, mengintegrasikan teknologi L. Earning untuk menyediakan pelatihan yang lebih fleksibel dan dapat diakses, memanfaatkan platform seperti Moodle, Chaucera, dan lainnya. Sistem manajemen kinerja digital, menggunakan sistem manajemen kinerja digital untuk mengotomatisasi pencatatan hasil evaluasi, memudahkan penyimpanan data, dan analisis tren kinerja sepanjang waktu. D. Pengakuan dan insentif Sistem penghargaan, membangun sistem penghargaan yang mengakui dan dan pencapaian luar biasa. Ini dapat mencakup penghargaan kehormatan, bonus, dan promosi. Insentif untuk pengembangan profesional, menyediakan insentif seperti subsidi untuk pendidikan lebih lanjut, sertifikasi profesional, atau konferensi yang bertujuan untuk mengembangkan kompetensi profesional. Pendekatan ini memastikan bahwa evaluasi kinerja dan pelatihan tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk pemantauan tetapi juga sebagai platform untuk pertumbuhan dan pengembangan profesional berkelanjutan, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan kualitas pendidikan yang disediakan oleh sekolah. Bagian 3 Peranan Ketatosaan dalam Proses Pendidikan A. Dukungan Operasional 1. Menyediakan kebutuhan logistik untuk kegiatan belajar-mengajar Dukungan operasional merupakan salah satu aspek fundamental yang ditawarkan oleh ketatosaan dalam proses pendidikan berlangsung dengan lancar. Menyediakan kebutuhan logistik untuk kegiatan belajar-mengajar adalah komponen krusial dari dukungan ini. Berikut adalah beberapa cara di mana ketatosaan sekolah memainkan peran penting dalam penyediaan logistik pendidikan. A. Pengadaan dan Distribusi Sumber Daya Ketatosaan bertanggung jawab untuk pengadaan semua sumber daya pendidikan yang diperlukan, seperti buku pelajaran, peralatan laboratorium, teknologi informasi, dan bahan habis pakai. Koordinasi yang efektif memastikan bahwa semua materi dan peralatan tersedia bagi guru dan siswa saat dibutuhkan. B. Manajemen Fasilitas Ketatosaan juga mengelola fasilitas pembelajaran seperti ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, dan ruang serbaguna. Memastikan bahwa fasilitas ini dalam kondisi baik, aman, dan siap pakai adalah penting untuk kelancaran kegiatan belajar-mengajar. C. Jadwal kegiatan Jadwal yang efektif untuk penggunaan fasilitas dan sumber daya adalah tugas lain dari ketatosaan. Hal ini meliputi penjadwalan ruang kelas, penempatan guru, dan koordinasi kegiatan khusus seperti ujian, seminar, atau acara sekolah lainnya. D. Dukungan teknologi Dengan semakin banyaknya teknologi yang digunakan dalam pendidikan, ketatosaan memiliki peran dalam menyediakan dan memelihara infrastruktur teknologi seperti komputer, proyektor, dan sistem manajemen belajar. Ini juga mencakup dukungan teknis untuk memastikan bahwa perangkat berfungsi dan tersedia kapanpun diperlukan. E. Pengelolaan inventaris Mengelola inventaris secara efisien mencegah kelebihan pembelian dan memastikan bahwa tidak ada kekurangan sumber daya pada saat dibutuhkan. Sistem inventaris yang baik membantu sekolah mengontrol pengeluaran dan menyederhanakan proses pengadaan. F. Kesehatan dan keamanan Dukungan logistik juga mencakup penyediaan prosedur kesehatan dan keselamatan, seperti kit P3K, alat pemadam kebakaran, dan tanda keamanan. Ketatausahaan memastikan bahwa semua peralatan tersebut memenuhi standar keselamatan yang berlaku dan mudah diakses oleh staf dan siswa. G. Koordinasi dengan vendor dan penyedia layanan Ketatausahaan sering bertindak sebagai titik kontak utama untuk vendor dan penyedia layanan eksternal, memastikan bahwa kontrak dipenuhi dan layanan atau produk yang diperlukan tersedia dan diterima tepat waktu dan sesuai dengan spesifikasi. Dukungan operasional Ketatausahaan sangat vital untuk menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pembelajaran. Dengan memastikan bahwa semua aspek logistik dikelola dengan baik, Ketatausahaan membantu membebaskan tenaga pendidik untuk lebih fokus pada tugas mengajar mereka, sambil memberikan siswa akses ke sumber daya yang mereka butuhkan untuk berhasil dalam pendidikan mereka. Dua, memastikan kelancaran operasional harian sekolah. Dukungan operasional dalam konteks Ketatausahaan sekolah mencakup berbagai tugas yang bertujuan untuk memastikan kelancistikan kelancaran operasional harian sekolah. Ini adalah peran fundamental yang memungkinkan sekolah berfungsi efektif setiap hari, memastikan bahwa segala aspek logistik, administratif, dan manajemen terintegrasi dengan baik. Berikut ini adalah beberapa elemen penting yang berkontribusi terhadap kelancaran operasional harian sekolah. A. Penjadualan efisien. Mengatur jadwal yang efisien untuk pelajaran, guru, dan penggunaan fasilitas adalah kunci untuk memastikan bahwa kegiatan sehari-hari berjalan lancar. Ketatausahaan bertanggung jawab untuk mengordinasikan jadwal ini, memperhitungkan kebutuhan spesifik guru dan siswa serta ketersediaan ruang dan sumber daya. B. Pengelolaan komunikasi. Ketatausahaan bertindak sebagai pusat komunikasi antara semua pemangku kepentingan di sekolah, termasuk staf, siswa, orang tua, dan komunitas eksternal. Mengelola komunikasi ini termasuk menyampaikan pengumuman perwi kebijakan dan memastikan bahwa semua pihak menerima informasi yang mereka butuhkan secara tepat waktu. C. Dukungan administratif. Ketatausahaan menyediakan dukungan administratif yang esensial untuk berbagai kegiatan sekolah. Ini mencakup pengelolaan dokumentasi, penyimpanan data, pengolahan surat masuk dan keluar, dan pengelolaan keuangan. Dukungan ini penting untuk menjaga agar semua proses administratif berjalan lancar dan efisien. D. Manajemen keuangan. Mengelola anggaran, memantau pengeluaran, dan memastikan bahwa sekolah mematuhi standar akuntansi adalah penting untuk menjaga kestabilan finansial sekolah. Ketatausahaan juga bertanggung jawab untuk mengelola transaksi keuangan sehari-hari, seperti pembayaran dan penerimaan. E. Pemeliharaan fasilitas, memastikan bahwa semua fasilitas sekolah, seperti ruang kelas, laboratorium, dan area bermain, dipelihara dan dalam kondisi baik, adalah lancaran operasional. Ini termasuk mengordinasikan perbaikan dan pemeliharaan rutin serta memastikan bahwa standar keamanan dan kesehatan terpenuhi. F. Manajemen sumber daya manusia, mengelola staff, termasuk perekrutan, pelatihan, evaluasi, dan masalah disiplin, adalah peran kunci lain dari ketatausahaan. Memastikan bahwa semua karyawan mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan untuk menjalankan tugas mereka dengan efektif adalah esensial untuk operasional sekolah yang lancar. G. Tanggap darurat dan manajemen krisis, memiliki rencana yang efektif untuk situasi darurat dan krisis, termasuk pelatihan karyawan dan pengelolaan protokol keselamatan, adalah vital. Ketatausahaan memainkan peran penting dalam mengembangkan dan mengimplementasikan rencana ini, memastikan semua staff dan siswa tahu apa yang harus dilakukan dalam keadaan darurat. Melalui semua fungsi ini, ketatausahaan tidak hanya mendukkan langsung tetapi juga memastikan bahwa operasi sehari-hari sekolah berjalan dengan lancar dan efisien, sehingga menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pembelajaran dan pengembangan baik bagi siswa maupun staff. B. Koordinasi komunikasi 1. Pusat informasi untuk siswa, guru, dan orang tua Dalam lingkungan pendidikan, komunikasi yang efektif antara siswa, guru, dan orang tua adalah kunci untuk memastikan bahwa semua pihak terlibat secara aktif dalam proses pendidikan. Ketatausahaan memegang peranan vital sebagai pusat informasi, memfasilitasi pertukaran informasi yang lancar dan akurat di antara semua pemangku kepentingan ini. Berikut adalah beberapa aspek kunci dari koordinasi komunikasi yang dilakukan oleh ketatausahaan. A. Informasi akademik Ketatausahaan menyediakan informasi penting terkait akademik kepada siswa dan orang tua, termasuk jadwal ujian, perubahan kurikulum, dan kriteria penilaian. Bagi guru, ketatausahaan membantu menyampaikan pembaruan tentang pedoman pendidikan atau perubahan administratif yang dapat mempengaruhi cara mereka mengajar. B. Portal online Banyak sekolah sekarang menggunakan portal online atau sistem manajemen belajar di mana siswa, guru, dan orang tua dapat mengakses informasi penting. Ketatausahaan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa data dalam sistem ini selalu terkini dan akurat, serta membantu pengguna dalam mengatasi masalah teknis atau akses. C. Komunikasi kegiatan sekolah Ketatausahaan juga memainkan peran penting dalam menginformasikan tentang kegiatan sekolah, seperti acara olahraga, pertunjukan seni, pertemuan orang tua guru, dan hari-hari penting lainnya. Mereka seringkali bertugas menyusun dan mendistribusikan bahan informasi, seperti buletin, email, dan pemberitahuan. D. Pengelolaan VEATBAC Sebagai pusat infatatausahaan juga menerima dan mengelola VEATBAC dari siswa, orang tua, dan staff. Mereka mungkin memiliki sistem untuk menerima keluhan, saran, atau pujian, yang semua ini membantu sekolah dalam membuat penyesuaian dan perbaikan yang diperlukan. E. Hubungan dengan komunitas Ketatausahaan sering bertindak sebagai jembatan komunikasi antara sekolah dan komunitas lokal. Ini termasuk mengkoordinasikan keterlibatan sekolah dalam acara komunitas atau proyek sosial, serta memastikan bahwa sekolah mempertahankan citra positif di mata publik. F. Manajemen krisis Dalam situasi darurat atau krisis, ketatausahaan berperan penting dalam mengkoordinasikan komunikasi. Mereka memastikan bahwa semua pemangku kepentingan menerima informasi yang jelas dan tepat waktu, meminimalkan kebingungan dan mendukung manajemen situasi secara efektif. G. Pendidikan dan sumber daya Ketatausahaan sering menyediakan materi pendidikan atau sumber daya tambahan siswa, mendukung mereka dalam proses belajar-mengajar. Ini bisa termasuk akses ke perpustakaan tambahan, materi kursus, dan alat pendukung lainnya. Melalui semua peran ini, ketatausahaan tidak hanya memfasilitasi tetapi juga memperkuat komunikasi dalam lingkungan sekolah, memastikan bahwa informasi yang diperlukan disampaikan secara efisien dan efektif. Ini membantu menciptakan lingkungan pendidikan yang transparan dan inklusif, di mana semua pemangku kepentingan dapat merasa terinformasi dan terlibat. 2. Mediasi komunikasi antara manajemen sekolah dengan stakeholder Dalam ekosistem pendidikan, hubungan yang sehat dan efektif antara manajemen sekolah dan berbagai pemangku kepentingan, stakeholder, sangat penting untuk keberhasilan dan stabilitas operasional sekolah. Ketatausahaan memainkan peran kritis dalam memediasi komunikasi ini, memastikan bahwa hubungan antara manajemen sekolah dan stakeholder seperti orang pintar lokal, penyandang dana, dan komunitas lebih luas dijaga dengan baik. Berikut adalah beberapa aspek penting dari peran ini. A. Perwakilan manajemen sekolah Ketatausahaan sering bertindak sebagai wajah atau perwakilan dari manajemen sekolah dalam komunikasi dengan stakeholder. Mereka memastikan bahwa komunikasi tersebut profesional dan mencerminkan nilai-nilai dan kebijakan sekolah. Hal ini termasuk menyusun dan mengirimkan korespondensi resmi, pembaruan, dan pengumuman atas nama sekolah. B. Mengatur pertemuan dan konferensi Sebagai mediator komunikasi, ketatausahaan mengatur pertemuan antara manajemen sekolah dan stakeholder untuk membahas perkembangan, masalah, atau kebijakan baru. Mereka juga bertugas untuk menyiapkan agenda, menyusun catatan pertemuan, minutes, dan memastikan semua logistik dan fasilitas pendukung pertemuan tersedia dan berfungsi. C. Penanganan keluhan dan saran, ketatausahaan komunikasi bagi stakeholder untuk menyampaikan keluhan, masukan, atau saran. Mereka memastikan bahwa keluhan dan masukan ini diterima, diolah, dan ditindaklanjuti secara tepat, yang sering melibatkan koordinasi dengan departemen atau individu yang relevan dalam sekolah. D. Diseminasi informasi Salah satu fungsi kunci dari ketatausahaan adalah menyebarkan informasi yang relevan kepada stakeholder secara teratur. Informasi ini mungkin berkaitan dengan perubahan kebijakan, kegiatan mendatang, atau isu-isu penting lainnya yang mempengaruhi komunitas sekolah. E. Mengkoordinasikan umpan balik Ketatausahaan juga mengkoordinasikan pengumpulan dan analisis umpan balik dari stakeholder. Ini termasuk survei kepuasan, forum umpan balik, atau sesi tanya-jawab. Informasi dari kegiatan ini dapat membantu manajemen sekolah dalam membuat keputusan yang lebih informasi dan responsif terhadap kebutuhan stakeholder. Bijakan Ketatausahaan membantu menerjemahkan kebijakan dan keputusan manajemen menjadi bahasa yang mudah dipahami bagi stakeholder. Hal ini memastikan bahwa semua pihak memiliki pemahaman yang jelas tentang arah dan kebijakan sekolah, sehingga meningkatkan transparansi dan kepercayaan. G. Penghubung dengan organisasi luar Dalam banyak kasus, ketatausahaan juga berfungsi sebagai penghubung antara sekolah dan organisasi luar, seperti lembaga pemerintahan, asosiasi pendidikan, dan mitra kerjasama. Mereka memastikan bahwa komunikasi dengan entitas-entitas ini dikelola dengan cara yang mendukung tujuan sekolah. Melalui mediasi komunikasi yang efektif ini, ketatausahaan tidak hanya mendukung kebutuhan internal sekolah tetapi juga memperkuat hubungan dengan lingkungan eksternal. Peran ini sangat penting untuk memastikan bahwa sekolah dapat beroperasi tidak hanya sebagai institusi pendidikan tetapi juga sebagai anggota komunitas yang aktif dan responsif. C. Penyedia layanan 1. Pelayanan administratif untuk keperluan siswa dan staff Penyediaan pelayanan administratif yang efisien merupakan salah satu aspek kunci dari fungsi ketatausahaan dalam sekolah. Tugas ini melibatkan berbagai jenis dukungan administratif yang ditujukan untuk memudahkan kegiatan sehari-hari siswa dan staff, meningkatkan efisiensi operasional, dan memastikan bahwa semua proses administratif berjalan lancar. Berikut adalah beberapa layanan administratif utama yang disediakan oleh ketatausahaan. A. Pengurusan dokumen akademik Ketatausahaan bertanggung jawab untuk mengelola semua dokumen akademik siswa, termasuk pendaftaran, pengelolaan transkrip, laporan nilai, dan sertifikat kelulusan. Mereka memastikan bahwa semua data akademik disimpan dengan aman dan dapat diakses sesuai kebutuhan. B. Layanan kepegawaian Untuk staff, ketatausahaan menyediakan layanan administratif yang bergawaian, seperti kontrak kerja, administrasi gaji, tunjangan, dan kepatuhan terhadap regulasi tenaga kerja. Mereka juga membantu dalam proses perekrutan dan orientasi karyawan baru. C. Dukungan logistik Ketatausahaan menangani logistik untuk berbagai kegiatan sekolah, termasuk penyediaan alat dan material pendidikan, pengaturan transportasi untuk kegiatan ekstrakurikuler, dan koordinasi penyediaan makanan untuk acara sekolah. D. Manajemen kehadiran Tugas ini melibatkan pencatatan dan pemantauan kehadiran siswa dan staff. Ketatausahaan memastikan bahwa semua data kehadiran akurat dan diperbarui, yang penting untuk pelaporan internal dan eksternal. E. Dukungan untuk layanan siswa Ini termasuk bantuan dengan aplikasi biasiswa, pengelolaan program bantuan siswa, dan penyediaan informasi tentang sumber daya pendidikan dan peluang karir. Ketatausahaan juga membantu siswa dalam mengakses layanan kesehatan dan konseli sekolah. F. Pelayanan pengaduan dan saran Ketatausahaan sering menjadi titik pertama untuk menerima dan mengelola pengaduan atau saran dari siswa dan staff. Mereka memastikan bahwa semua masukan ditangani secara profesional dan efektif. G. Perizinan dan kepatuhan Dalam banyak kasus, ketatausahaan juga bertanggung jawab untuk mengelola perizinan dan kepatuhan terhadap regulasi pendidikan atau pemerintah yang berlaku. Hal ini termasuk memastikan bahwa sekolah memenuhi semua persyaratan hukum dan regulasi. Hak pemeliharaan rekam jejak melacak semua dokumen penting, termasuk catatan finansial dan administratif sekolah. Memastikan integritas dan aksesibilitas rekam jejak ini penting untuk audit, review, dan kebutuhan evaluasi. Dengan menyediakan layanan prehensif dan efisien, ketatausahaan memainkan peran vital dalam mendukung infrastruktur pendidikan sekolah, membantu siswa dan staff fokus pada tujuan pembelajaran dan pengajaran mereka. Ketersediaan dan efektivitas layanan administratif ini secara langsung mempengaruhi kepuasan dan produktivitas dalam lingkungan sekolah, menguatkan operasi sekolah secara keseluruhan. 2. Manajemen acara dan kegiatan sekolah Manajemen acara dan kegiatan adalah komponen penting lainnya dari peran ketatausahaan dalam mendukung proses pendidikan. Acara dan kegiatan sekolah berperan besar dalam memperkaya pengalaman pendidikan siswa, mendukung pengembangan sosial dan kepribadian, serta memperkuat komunitas sekolah. Ketatausahaan memiliki peran krusial dalam perencanaan, koordinasi, dan eksekusi kegiatan-kegiatan ini. Berikut adalah beberapa aspek utama dari manajemen acara dan kegiatan sekolah oleh ketatausahaan. A. Perencanaan acara Ketatausahaan terlibat dalam semua aspek perencanaan acara, mulai dari konseptualisasi awal hingga eksekusi. Ini termasuk menentukan tanggal dan lokasi, mengatur jadwal, menyiapkan anggaran, dan memastikan bahwa semua persyaratan logistik terpenuhi. Mereka juga sering terlibat dalam memilih tema dan kegiatan yang sesuai dengan tujuan pendidikan sekolah. B. Koordinasi dengan pihak terkait Untuk menggelar acara, ketatausahaan harus berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk staf pengajar, staf pendukung, siswa, dan vendor eksternal. Mereka bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua pihak memiliki informasi yang mereka butuhkan dan bahwa tanggung jawab jelas dibagi di antara semua yang terlibat. C. Pengelolaan sumber daya Ketatausahaan mengelola alokasi sumber daya yang diperlukan untuk kegiatan, seperti peralatan audiovisual, dekorasi, dan materi promosi. Mereka juga bertanggung jawab untuk pengadaan bahan dan layanan dari pemasok eksternal, seperti catering dan keamanan, seringkali melalui proses pengajuan dan persetujuan anggaran. D. Komunikasi dan pemasaran acara Penting bagi keberhasilan acara bahwa informasi mencapai semua pemangku kepentingan yang relevan. Ketatausahaan sering mengelola komunikasi dan strategi pemasaran acara, termasuk pengiriman undangan, pembuatan poster atau flier, dan pemberitahuan melalui email atau media sosial. E. Logistik hari acara Pada hari acara, ketatausahaan bertanggung jawab oleh aspek logistik. Ini termasuk pendaftaran peserta, pengaturan tempat, koordinasi dengan vendor, dan penanganan situasi darurat atau tak terduga yang mungkin muncul. F. Evaluasi pasca acara Setelah acara selesai, ketatausahaan sering mengumpulkan umpan balik dari peserta dan melakukan evaluasi tentang apa yang berjalan baik dan apa yang bisa ditingkatkan. Evaluasi ini penting untuk meningkatkan manajemen acara di masa mendatang. G. Dokumentasi Mendokumentasikan acara adalah penting tidak hanya untuk arsip, tetapi juga sebagai bahan promosi untuk acara mendatang dan sebagai sumber daya untuk perencanaan strategis. Ketatausahaan memastikan bahwa semua aspek acara didokumentasikan dengan baik, termasuk foto, video, dan catatan kehadiran. Dengan mengelola aspek-aspek ini, ketatausahaan memastikan bahwa acara dan kegiatan sekolah dilaksanakan dengan sukses, memberikan nilai tambah kepada komunitas sekolah dan pendidikan secara keseluruhan. Manajemen acara yang efektif oleh ketatausahaan dapat meningkatkan keterlibatan siswa, memperkaya pengalaman pembelajaran, dan membangun hubungan yang lebih kuat antara sekolah dengan orang tua dan komunitas yang lebih luas. Bagian 4 Sistem dan Teknologi dalam Ketatausahaan Sekolah A. Pengantar 1. Pengertian Sistem Informasi Manajemen Sekolah S.I.M.S. Sistem Informasi Manajemen Sekolah S.I.M.S. merupakan sebuah platform teknologi terintegrasi yang dirancang untuk mengelola berbagai aspek operasional, administratif, dan pendidikan di lingkungan sekolah. S.I.M.S. menggabungkan perangkat lunak dan hardware untuk memfasilitasi dan otomatisasi proses pengumpulan data, penyimpanan, pengolahan, dan pelaporan informasi yang berkaitan dengan administrasi sekolah, manajemen siswa, staff, dan sumber daya lainnya. A. Fungsi Utama S.I.M.S. Pengelolaan Data Siswa S.I.M.S. menyediakan sebuah sistem data basa terpusat untuk menyimpan semua informasi penting mengenai siswa, termasuk data pribadi, catatan akademis, kehadiran, dan kegiatan ekstra kurikuler. Manajemen Staff dan Guru Platform ini juga mengelola informasi tentang staff dan guru, termasuk data personal, kualifikasi, jadwal mengajar, dan rekam jejak profesional. Administrasi Akademik dan Keuangan S.I.M.S. membantu dalam menyederhanakan tugas-tugas seperti pendaftaran siswa baru, penjadualan kelas, pengelolaan keuangan, dan pembuatan laporan akademis dan keuangan. B. Tujuan S.I.M.S. Efisiensi Operasional Tujuan utama dari S.I.M.S. adalah untuk meningkatkan efisiensi operasional sekolah melalui otomatisasi tugas-tugas rutin, yang memungkinkan staff sekolah untuk lebih fokus pada pengajaran dan pengembangan siswa. Peningkatan komunikasi Mendukung komunikasi yang lebih baik antara guru, siswa, dan orang tua dengan menyediakan platform yang dapat diakses untuk pertukaran informasi yang cepat dan tepat. Pengambilan keputusan berbasis data, dengan menyediakan akses ke data yang terorganisir dengan baik dan analisis data yang mendalam, S.I.M.S. membantu pimpinan sekolah dalam membuat keputusan strategis yang berbasis data. C. Komponen S.I.M.S. Perangkat lunak, aplikasi yang mengelola semua data dan proses. Perangkat keras, komputer, server, dan peralatan jaringan yang mendukung operasi perangkat lunak. Interaksi pengguna, antar muka yang user-friendly untuk memastikan bahwa semua pengguna, baik itu staff sekolah, guru, siswa, atau orang tua, dapat mengakses dan menggunakan sistem dengan mudah. Dengan memahami definisi dan fungsi dasar dari S.I.M.S., kita dapat melanjutkan untuk mengeksplorasi lebih dalam tentang komponen, fitur, dan implementasinya dalam... S.I.M.S. telah menjadi alat kunci dalam modernisasi administrasi dan manajemen sekolah, berkontribusi tidak hanya pada peningkatan efisiensi tetapi juga pada kualitas pendidikan yang disampaikan. Dua tujuan dan manfaat implementasi S.I.M.S. di sekolah Implementasi S.I.M.S. bertujuan untuk membawa efisiensi, transparansi, dan kinerja yang lebih baik dalam pengelolaan sekolah. Berikut adalah beberapa tujuan dan manfaat utama dari menggunakan S.I.M.S. Otomatisasi proses, mengurangi ketergantungan pada proses manual yang memakan waktu dengan mengotomatisasi prosedur administrasi seperti pendaftaran siswa, pengelolaan keuangan, dan pelaporan. Peningkatan akurasi data, menciptakan sebuah repository data terdiakses dan dikelola dengan mudah, sehingga meminimalkan kesalahan yang sering terjadi dalam pengelolaan data manual. Dukungan keputusan, memberikan wawasan dan data yang dapat diandalkan untuk membantu pengambilan keputusan yang berbasis data di semua tingkatan manajemen sekolah. B. Manfaat implementasi S.I.M.S. Efisiensi administratif Mempercepat proses administratif, mengurangi beban kerja staff, dan memungkinkan mereka untuk fokus pada tugas yang lebih strategis. B. Mengurangi penggunaan kertas, yang tidak hanya menghemat biaya tetapi juga mendukung inisiatif ramah lingkungan. B. Komunikasi yang ditingkatkan B. Memperbaiki aliran informasi antara guru, siswa, dan orang tua, memastikan bahwa semua pihak tetap informasi tentang perkembangan akademik dan kegiatan sekolah. B. Menyediakan platform bagi orang tua untuk terlibat secara aktif dalam pendidikan anak-anak mereka dengan akses kecatatan akademik dan kegiatan real-time. B. Manajemen data yang terintegrasi B. Menyediakan satu sumber kebenaran untuk semua data sekolah, yang dapat diakses oleh semua staff yang berwenang dari lokasi manapun. B. Memfasilitasi pengelolaan dokumen dan rekam jejak digital yang lebih baik, memudahkan pencarian dan retrieval informasi. B. Pelaporan dan analisis yang lebih baik B. Menghasilkan laporan otomatis yang membantu memantau kinerja sekolah secara keseluruhan. B. Mengidentifikasi tren dan pola yang dapat membantu dalam peningkatan program pendidikan dan alokasi sumber daya. B. Kepatuhan regulasi B. Memastikan bahwa semua data dipegang dan dikelola sesuai dengan standar kepatuhan yang berlaku, termasuk perlindungan data pribadi siswa. B. Memfasilitasi pencatatan dan pelaporan yang akurat untuk memenuhi persyaratan lembaga pengatur dan akreditasi. B. Implementasi SIMS adalah sebuah langkah strategis yang dapat membawa transformasi besar pada efisiensi dan engemen sekolah. B. Dengan memanfaatkan teknologi informasi, sekolah dapat tidak hanya meningkatkan kualitas layanan pendidikan mereka, B. Tetapi juga memastikan lingkungan belajar yang lebih dinamis dan responsif terhadap kebutuhan siswa dan komunitas pendidikan. B. Tiga, ruang lingkup dan konteks penggunaan SIMS Sistem informasi manajemen sekolah, SIMS, mencakup berbagai aspek dari operasional sekolah, Melibatkan berbagai stakeholder dan menyediakan alat untuk berbagai fungsi penting. Ruang lingkup aplikasi SIMS sangat luas, membantu sekolah dalam berbagai aspek mulai dari administrasi hingga interaksi orang tua. Berikut ini adalah penjelasan lebih detail tentang konteks penggunaan dan ruang lingkup dari SIMS. A. Konteks penggunaan SIMS Di institusi pendidikan, SIMS digunakan di berbagai tingkat pendidikan, Dari sekolah dasar hingga pendidikan menengah dan lembaga pendidikan tinggi. Setiap institusi memanfaatkan SIMS, Memangkan proses dan mengelola sumber daya secara efisien. Oleh berbagai pengguna, termasuk staff administrasi, guru, siswa, dan orang tua. Masing-masing memiliki tingkat akses yang berbeda sesuai dengan kebutuhan mereka untuk memastikan keamanan dan efektivitas penggunaan data. B. Ruang lingkup fungsi SIMS Manajemen administratif, meliputi pendaftaran siswa baru, pencatatan kehadiran, jadwal pelajaran, dan manajemen sumber daya manusia termasuk rekruitment dan penilaian staff. Manajemen akademik, pengelolaan kurikulum, penjadwalan mata pelajaran, pencatatan nilai siswa, dan pelaporan kemajuan akademik. Komunikasi, memfasilitasi komunikasi antara guru, siswa, dan orang tua melalui portal berbasis web atau aplikasi mobile yang memungkinkan akses ke informasi pendidikan siswa secara real-time. Manajemen keuangan, pengelolaan anggaran, pengadaan, pembayaran gaji, lainnya. Ini termasuk pelaporan keuangan yang dapat membantu dalam perencanaan dan audit. Analitik dan pelaporan, fitur analitik yang canggih membantu mengekstrak insight dari data yang terkumpul untuk membantu pengambilan keputusan strategis dan operasional. C. Manfaat kontekstual SIMS Untuk guru, mengurangi beban administratif, memungkinkan lebih banyak waktu dan energi untuk fokus pada pengajaran dan interaksi siswa. Untuk siswa, menyediakan platform untuk melihat jadwal, kehadiran, nilai, dan menerima pengumuman penting. Untuk orang tua, meningkatkan keterlibatan dalam pendidikan anak-anak mereka dengan akses mudah ke informasi akademik dan kegiatan sekolah. Untuk manajemen sekolah, memungkinkan pengelolaan sumber daya yang lebih efisien dan membuat keputusan berbasis data untuk perbaikan berkelanjutan. D. Implementasi dan adaptasi Penerapan berkelanjutan Penerapan SIMS memerlukan matang, pelatihan pengguna, dan penyesuaian periodik berdasarkan umpan balik dan perubahan kebutuhan institusi. Adaptasi teknologi Terus-menerus memperbarui dan mengadaptasi teknologi untuk menjaga sistem tetap relevan dan responsif terhadap tren terbaru dalam teknologi pendidikan. Ruang lingkup dan konteks penggunaan SIMS menunjukkan betapa pentingnya sistem ini dalam mengintegrasikan dan memfasilitasi berbagai aspek operasional sekolah, menyediakan platform yang kaya fitur yang mendukung misi pendidikan dan administrasi sekolah. B. Informasi manajemen 1. Digitalisasi data siswa dan staff Dalam era teknologi informasi saat ini, digitalisasi data menjadi unsur kunci dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional sekolah. Implementasi sistem informasi manajemen, SIM, di sekolah tidak hanya menyederhanakan proses administratif tetapi juga memperkuat integritas dan keamanan data. Berikut adalah beberapa aspek penting dari digitalisasi data siswa dan staff. A. Pengumpulan data Proses digitalisasi dimulai dengan pengumpulan data yang efisien dan sistematis dari siswa dan staff. Ini termasuk data pribadi, akademik, keuangan, dan informasi kepegawaian. Penting untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan lengkap dan akurat, karena ini akan menjadi dasar dari semua operasi yang dilakukan melalui sistem. B. Penyimpanan data yang terorganisir Sistem informasi manajemen memungkinkan penyimpanan data secara terpusat dan terorganisir. Dengan adanya basis data terintegrasi, informasi dapat disimpan secara sistematis dan dapat dengan mudah diakses oleh pihak yang berwenang. Ini mengurangi redundansi data dan mempermudah pencarian dan pengolahan data lebih lanjut. C. Keamanan data Salah satu keuntungan utama dari digitalisasi adalah peningkatan keamanan data. Sistem informasi manajemen harus dilengkapi dengan protokol keamanan seperti enkripsi data, autentikasi pengguna, dan yang ketat. Hal ini membantu mencegah akses tidak sah dan menjaga privasi informasi pribadi siswa dan staff. D. Integrasi sistem Data yang didigitalisasi seringkali perlu diintegrasikan dengan sistem lain di sekolah, seperti sistem keuangan, perpustakaan, atau sistem manajemen pembelajaran. Integrasi ini memastikan bahwa informasi dapat mengalir secara lancar antara berbagai departemen, memfasilitasi proses pembuatan keputusan yang lebih cepat dan lebih informasi. E. Pembaruan dan pemeliharaan data Digitalisasi memudahkan pembaruan dan pemeliharaan data secara berkala. Sistem informasi manajemen harus memungkinkan pembaruan data secara mudah dan cepat untuk mencerminkan perubahan terbaru, seperti perubahan alamat siswa atau perubahan status kepegawaian. F. Pelaporan dan analisis Dengan data yang terdigitalisasi, sekolah dapat menghasilkan laporan dan melakukan analisis data dengan lebih efisien. Hal ini dapat membantu manajemen sekolah dalam melakukan evaluasi kinerja, perencanaan sumber daya, dan membuat keputusan strategis berdasarkan data yang akurat dan terkini. G. Dukungan teknologi Penerapan sistem informasi manajemen yang sukses membutuhkan dukungan teknologi yang kuat, termasuk hardware yang memadai dan perangkat lunak yang up-to-date. Selain itu, staff IT dan pengguna sistem harus menerima pelatihan yang cukup untuk memanfaatkan sistem dengan maksimal. Digitalisasi data siswa dan staff melalui sistem informasi manajemen tidak hanya membawa efisiensi operasional tetapi juga membantu sekolah dalam menjaga standar kepatuhan, meningkatkan komunikasi, dan mendukung proses pengambilan keputusan berdasarkan data. Proses ini merupakan langkah krusial menuju transformasi digital di sektor pendidikan yang membantu sekolah dalam beradaptasi dengan kebutuhan pendidikan modern. 2. Efisiensi dan transparansi dalam manajemen sekolah Gunaan sistem informasi manajemen, SIM, di sekolah telah revolusioner dalam cara institusi pendidikan mengelola operasi mereka. SIM menyediakan platform terintegrasi yang memfasilitasi aliran informasi, mempermudah komunikasi, dan mengoptimalkan pengelolaan sumber daya. Berikut adalah cara-cara di mana SIM meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam manajemen sekolah. A. Automasi proses Salah satu keuntungan utama dari SIM adalah kemampuannya untuk mengotomatisasi berbagai proses administratif dan akademik. Dari pendaftaran siswa, pengelolaan jadwal, dan rekam kehadiran, hingga pengelolaan pembayaran dan laporan keuangan, semua dapat diotomatisasi. Ini mengurangi beban kerja manual, meminimalkan kesalahan, dan mempercepat proses, sehingga meningkatkan efisiensi operasional secara keseluruhan. B. Akses informasi yang mudah SIM memungkinkan penyimpanan data di lokasi pusat yang dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan yang relevan. Baik itu staf pengajar, manajemen sekolah, atau orang tua, mereka bisa mendapatkan informasi yang diperlukan dengan cepat dan mudah. Hal ini sangat membantu dalam memastikan semua pihak tetap informasi dan mengurangi komunikasi yang tidak efisien. C. Transparansi keuangan Manajemen keuangan yang transparan adalah kunci untuk membangun kepercayaan dalam komunitas sekolah. SIM menyediakan alat untuk melacak penerimaan dan pengeluaran secara rinci, membuat anggaran, dan menghasilkan laporan keuangan. Dengan kejelasan ini, sekolah dapat menunjukkan akuntabilitas dan memudahkan audit eksternal. D. Pelaporan dan analisis data Sistem ini memungkinkan sekolah untuk mengumpulkan dan menganalisis data secara real-time, memfasilitasi pembuatan laporan yang komprehensif tentang berbagai aspek operasi sekolah. Administrasi dapat menggunakan laporan ini untuk memonitor kemajuan, mengidentifikasi tren, dan membuat keputusan berbasis E. Kepatuhan dan regulasi SIM membantu sekolah mematuhi berbagai peraturan pendidikan dan kebijakan pemerintah dengan memastikan bahwa semua rekaman diperbarui dan mudah diakses saat diperlukan. Sistem ini sering dilengkapi dengan fitur yang membantu sekolah memenuhi persyaratan kepatuhan tertentu secara otomatis, mengurangi risiko hukuman atau denda. F. Interaksi pemangku kepentingan Melalui portal online dan fitur komunikasi, SIM memudahkan interaksi antara sekolah dan pemangku kepentingannya, seperti siswa, orang tua, dan komunitas. Hal ini meningkatkan partisipasi dan keterlibatan, serta memperkuat hubungan antara sekolah dan komunitasnya. G. Manajemen sumber daya SIM memungkinkan manajemen yang lebih efisien dari sumber daya manusia dan fisik. Sekolah dapat mengelola alokasi sumber daya, jadwal penggunaan fasilitas, dan inventaris dengan lebih efektif, memasuk berdaya dimanfaatkan dengan cara yang paling produktif. Implementasi SIM di sekolah membawa perubahan yang signifikan terhadap cara institusi pendidikan beroperasi, memberikan mereka alat untuk menjalankan operasi dengan lebih efisien dan transparan. Kemajuan ini tidak hanya meningkatkan kualitas pendidikan yang ditawarkan, tetapi juga memperkuat kepercayaan dan kepuasan di antara semua pemangku kepentingan. C. Manfaat Teknologi Satu, Kemudahan Akses Informasi Teknologi di sektor pendidikan, khususnya dalam sistem ketatausahaan sekolah, telah membawa transformasi besar dalam cara informasi disimpan, diakses, dan dikelola. Kemudahan akses informasi adalah salah satu manfaat utama yang ditawarkan oleh teknologi, memiliki dampak signifikan pada semua aspek operasi sekolah. Berikut adalah beberapa cara di mana teknologi memudahkan akses informasi. A. Centralisasi Data Tekan sekolah untuk menyimpan semua data dan informasi penting dalam sistem manajemen basis data yang terpusat. Ini memudahkan semua pihak terkait, termasuk guru, staff administrasi, siswa, dan orang tua, untuk mengakses informasi dari satu sumber, mengurangi redundansi dan meningkatkan konsistensi data. B. Akses Real-Time Teknologi informasi memungkinkan pembaruan data dan informasi secara real-time. Ini berarti bahwa setiap perubahan atau tambahan informasi dapat dilihat secara instan oleh semua pihak yang berhak. Fitur ini sangat penting untuk menjaga semua pemangku kepentingan tetap terinformasi tentang perkembangan terkini, seperti perubahan jadwal, pengumuman penting, atau update kebijakan. C. Aksesibilitas jarak jauh Dengan adanya teknologi berbasis cloud dan aplikasi mobile, informasi dapat diakses dari mana saja dan kapan saja, selama ada koneksi internet. Ini sangat memudahkan bagi omantau kemajuan akademik anak mereka, siswa yang mengakses materi pembelajaran, atau staff yang bekerja dari luar sekolah. D. Integrasi Sistem Teknologi memungkinkan integrasi berbagai sistem yang digunakan dalam sekolah, dari Sistem Manajemen Pembelajaran, LMS, hingga Sistem Manajemen Keuangan dan Sumber Daya Manusia. Integrasi ini memastikan aliran informasi yang lancar antara berbagai departemen, mempercepat proses pengambilan keputusan dan meningkatkan efisiensi operasional. E. Personalisasi dan Penyesuaian Sistem modern memberikan kemungkinan untuk mempersonalisasi tampilan dan akses data sesuai dengan kebutuhan individu. Misalnya, siswa dapat melihat jadwal kelas mereka, tugas yang harus dikerjakan, dan nilai mereka, sedangkan guru dapat mengakses data kinerja seluruh kelas atau informasi individu siswa. F. Transparansi dan Akuntabilitas Dengan mudahnya akses informasi, semua transaksi sekolah menjadi lebih transparan. Ini meningkatkan akuntabilitas di antara staff dan membantu dalam menjaga standar yang tinggi dari kepatuhan dan etika kerja. G. Dukungan untuk e-learning Kemajuan teknologi juga mendukung penggunaan e-learning di sekolah, di mana siswa dapat mengakses sumber belajar elektronik seperti e-box, video edukasi, dan sumber daya interaktif lainnya yang dapat meningkatkan pengalaman belajar mereka. Kemudahan akses informasi melalui teknologi telah membuka banyak pintu untuk inovasi dalam pengajaran dan pembelajaran serta manajemen sekolah yang lebih efektif. Ini tidak hanya mempercepat dan memudahkan komunikasi tetapi juga memperkuat dasar pendidikan yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan semua pemangku kepentingan. 2. Peningkatan Komunikasi Internal dan Eksternal Teknologi telah berperan penting dalam mengubah cara sekolah berkomunikasi, baik secara internal antara staff dan siswa maupun eksternal dengan orangku kepentingan dan komunitas luas. Berikut adalah beberapa cara di mana teknologi meningkatkan komunikasi di lingkungan sekolah. A. Platform Komunikasi Terintegrasi Teknologi memungkinkan penggunaan platform komunikasi terintegrasi seperti email, sistem manajemen konten, aplikasi pesan instan, dan forum online yang memfasilitasi pertukaran informasi cepat dan efisien. Platform-platform ini menyediakan ruang bagi siswa, guru, dan staff untuk berkolaborasi, berbagi file, dan mengelola tugas secara efektif. B. Transparansi dan Keterlibatan Orang Tua Teknologi memberikan kemampuan kepada orang tua untuk terlibat secara aktif dalam pendidikan anak-anak mereka melalui portal orang tua. Portal ini menyediakan akses ke informasi penting seperti nilai, kehadiran, dan umpan balik dari guru. Ini membantu dalam membangun hubungan yang lebih transparan dan kolaboratif antara sekolah dan keluarga. C. Pembaruan sistem notifikasi instan dapat digunakan untuk mengirim pembaruan dan peringatan penting kepada semua pemangku kepentingan. Hal ini sangat berguna dalam situasi darurat atau perubahan jadwal mendadak, memastikan bahwa informasi penting disampaikan kepada semua pihak yang terlibat secara tepat waktu. D. Virtual Meetings dan Konferensi Dengan adanya teknologi video konferensi, pertemuan orang tua guru, rapat staff, dan bahkan kelas virtual dapat diadakan dengan mudah, memungkinkan partisipasi yang lebih luas tanpa batasan lokasi. Ini sangat berguna terutama dalam situasi di mana kehadiran fisik mungkin terbatas. E. Akses ke sumber daya eksternal, internet, dan teknologi digital memberikan akses ke sumber daya pendidikan yang luas dan beragam, termasuk materi pendidikan dari seluruh dunia, webinar, dan kursus online. Ini membantu sekolah dalam memperluas kurikulum dan menawarkan pengalaman pembelajaran yang lebih kaya dan lebih beragam. D. Automasi dan efisiensi komunikasi D. Otomatisasi fungsi komunikasi, seperti pengiriman email atau newsletter secara berkala, menghemat waktu dan mengurangi beban kerja staff, memungkinkan mereka untuk fokus pada tugas-tugas lain yang lebih strategis. G. Media Sosial dan Pemasaran Sekolah juga dapat memanfaatkan media sosial untuk meningkatkan visibilitas mereka, berkomunikasi dengan komunitas, dan memasarkan program serta acara mereka. Media sosial memungkinkan sekolah untuk menjangkau audiens yang lebih luas dan menggalang dukungan atau partisipasi komunitas. Ningkatan komunikasi melalui teknologi tidak hanya mempercepat dan memudahkan proses komunikasi tetapi juga membantu membangun hubungan yang lebih kuat dan lebih transparan antara semua pemangku kepentingan sekolah. Ini, pada gilirannya, menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih kooperatif dan mendukung, di mana informasi mengalir secara bebas dan semua suara dapat didengar. Bagian 5 Tantangan dalam Ketatosaan Sekolah A. Manajemen Sumber Daya Manusia 1. Keterbatasan Tenaga Administratif Dalam konteks ketatosaan sekolah, salah satu tantangan signifikan yang sering dihadapi adalah keterbatasan tenaga administratif. Hal ini dapat mempengaruhi berbagai aspek operasi sekolah, dari pengelolaan data siswa dan staff hingga penyelenggaraan acara dan komunikasi internal. Berikut adalah beberapa dampak dari keterbatasan tenaga administratif dan cara mengatasi. A. Peningkatan Beban Kerja Keterbatasan jumlah staff administratif seringkali berarti bahwa pekerjaan yang ada harus dibagi antara lebih sedikit orang yang dapat meningkatkan beban kerja dan stres. Hal ini tidak hanya mempengaruhi efisiensi tetapi juga kualitas kerja yang dilakukan. B. Penundaan dalam pemrosesan Dengan tenaga kerja yang terbatas, proses administratif seperti pengelolaan dokumen, pembaruan data, dan respon terhadap pertanyaan dapat mengalami penundaan. Ini bisa menghambat operasi harian dan menurunkan kepuasan pengguna jasa administrasi sekolah. C. Risiko kesalahan meningkat Ketika staff terbebani dengan pekerjaan yang terlalu banyak, risiko membuat kesalahan dalam pekerjaan mereka meningkat. Ini bisa berakibat pada masalah seperti entry data yang salah, dokumen yang hilang, atau kesalahan komunikasi. D. Keterbatasan dalam pengembangan staff Dengan fokus pada menangani tugas harian, seringkali terdapat sedikit waktu atau sumbiyah untuk pelatihan dan pengembangan profesional staff administratif. Ini bisa membatasi peningkatan keterampilan dan pertumbuhan karir individu-individu dalam tim. E. Pengaruh pada moral dan retensi staff Keterbatasan tenaga kerja dan beban kerja yang tinggi dapat menurunkan moral staff dan meningkatkan tingkat kelelahan. Hal ini bisa menyebabkan turnover yang lebih tinggi, yang lebih lanjut memperburuk masalah keterbatasan staff. Strategi untuk mengatasi tantangan ini 1. Otomatisasi proses Implementasi teknologi yang dapat mengotomasi tugas-tugas administratif rutin dapat membantu mengurangi beban kerja staff. Penggunaan sistem manajemen informasi siswa, SIM, sistem manajemen dokumentasi elektronik, dan alat-alat otomatisasi lainnya dapat mempercepat proses dan mengurangi kesalahan manusia. 2. Outsourcing Untuk fungsi-fungsi non-inti atau spesialis, sekolah dapat mempertimbangkan outsourcing. Ini memungkinkan untuk fokus pada tugas-tugas yang lebih kritis dan strategis untuk operasi sekolah. 3. Pelatihan dan pengembangan Investasi dalam pelatihan dan pengembangan staff administratif penting untuk meningkatkan efisiensi dan kepuasan kerja. Pelatihan dalam teknologi baru, manajemen waktu, dan keterampilan organisasi dapat membantu staff bekerja lebih efektif. 4. Reevaluasi prioritas dan proses Kadang-kadang, mengurangi beban kerja bisa dilakukan dengan merevaluasi dan memprioritaskan tugas. Pengurangan prosedur yang redundan dan peningkatan efisiensi proses dapat mengurangi tekanan pada staff. 5. Penggunaan tenaga kerja sementara Dalam periode puncak kegiatan sekolah, seperti awal tahun ajaran atau saat pendaftaran, menggunakan tenaga kerja sementara dapat membantu meringankan beban kerja staff tetap. Mengatasi keterbatasan tenaga administratif membutuhkan pendekatan yang inovatif dan strategis untuk manajemen usia, yang tidak hanya fokus pada memenuhi kekurangan tetapi juga pada meningkatkan efisiensi dan kepuasan kerja secara keseluruhan. 2. Kualifikasi dan pelatihan personel Menghadapi tantangan dalam kualifikasi dan pelatihan personel adalah masalah umum dalam ketatau usahaan sekolah. Dengan perkembangan teknologi dan perubahan dalam praktik pendidikan, kebutuhan akan staff yang terampil dan beradaptasi dengan perubahan ini menjadi semakin penting. Berikut ini adalah beberapa aspek dari tantangan ini dan cara mengatasinya. A. Kesenjangan keterampilan Staff administratif di sekolah mungkin tidak selalu memiliki keterampilan yang diperlukan untuk mengelola teknologi baru atau proses administratif yang kompleks. Kesenjangan ini bisa disebabkan oleh kurangnya pelatihan awal, perubahan dalam teknologi yang digunakan, atau perubahan dalam kebijakan dan prosedur sekolah. B. Kebutuhan pelatihan berkelanjutan Perubahan cepat dalam teknologi dan metodologi berkelanjutan untuk memastikan bahwa staff administratif tetap kompeten dan efisien dalam pekerjaan mereka. Menyediakan akses ke pelatihan yang relevan seringkali merupakan tantangan karena keterbatasan anggaran atau sumber daya. C. Pengembangan profesional Untuk mempertahankan staff yang berkompeten dan memotivasi mereka untuk bertumbuh dalam peran mereka, sekolah harus memberikan peluang pengembangan profesional. Namun, seringkali terdapat keterbatasan dalam menawarkan kesempatan ini secara efektif, yang bisa disebabkan oleh keterbatasan waktu, anggaran, atau kedua-duanya. D. Perekrutan dan retensi Menemukan individu dengan kualifikasi yang tepat untuk pekerjaan administratif dalam pendidikan dapat menjadi tantangan, terutama di daerah dengan persaingan tinggi untuk tenaga kerja terampil. Selanjutnya, mempertahankan staff yang baik juga bisa menjadi sulit tanpa peluang pengembangan karir dan pengakuan yang memadai si tantangan ini. 1. Pelatihan internal dan workshop Sekolah dapat mengorganisir pelatihan internal dan workshop secara reguler untuk memperbarui keterampilan staff mereka sesuai dengan teknologi dan praktik terbaru. Ini dapat menjadi cara yang biaya efektif untuk memastikan bahwa semua personel tetap up-to-date dengan kemampuan yang diperlukan. 2. Kolaborasi dengan institusi pendidikan Menggandeng universitas lokal atau institusi pelatihan untuk menyediakan kursus khusus atau sesi pelatihan bisa menjadi cara yang efektif untuk meningkatkan kualifikasi staff. Kerjasama ini juga bisa memberikan staff akses ke sumber daya pendidikan terbaru. 3. Program Mentorship dan Coaching Menerapkan program mentorship di dalam sekolah bisa membantu staff baru dan yang sudah ada untuk mengembangkan keterampilan mereka melalui bimbingan dari lebih senior atau lebih berpengalaman. Program coaching juga dapat membantu mempercepat pengembangan keterampilan individu. Tasi dalam pengembangan karir, memberikan peluang untuk pengembangan karir melalui promosi, tanggung jawab baru, atau proyek-proyek khusus bisa memotivasi staff dan membantu retensi. Hal ini menunjukkan komitmen sekolah terhadap pertumbuhan profesional staffnya. 5. Evaluasi dan VEDBAC berkelanjutan Menerapkan sistem evaluasi kinerja dan VEDBAC yang berkelanjutan dapat membantu mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan secara lebih akurat dan tepat waktu, memastikan bahwa intervensi dapat dilakukan sebelum kesenjangan keterampilan menjadi masalah yang lebih serius. Mengatasi tantangan kualifikasi dan pelatihan personel memerlukan komitmen dari manajemen sekolah untuk investasi berkelanjutan dalam sumber daya manusia. Hal ini tidak hanya meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional, tetapi juga membantu dalam membangun kepuasan dan loyalitas kerja di antara staff. B. Penyesuaian dengan kebijakan pendidikan Pada regulasi dan standar pendidikan Penyesuaian dengan kebijakan pendidikan, khususnya kepatuhan pada regulasi dan standar yang berlaku, merupakan salah satu tantangan signifikan dalam ketatausahaan sekolah. Kepatuhan ini penting untuk memastikan bahwa sekolah beroperasi dalam kerangka hukum dan pedoman yang ditetapkan oleh otoritas pendidikan. Berikut adalah beberapa aspek utama dari tantangan ini dan cara mengatasinya. A. Pemahaman tentang regulasi Salah satu tantangan utama adalah memastikan bahwa semua staff, terutama di bagian administrasi, memiliki pemahaman yang mendalam dan terkini tentang regulasi pendidikan yang berlaku. Regulasi ini seringkali kompleks dan dapat berubah-ubah, memerlukan pemantauan dan pelatihan kontinu. B. Implementasi kebijakan Setelah regulasi dipahami, tantangan berikutnya adalah implementasinya. Ini melibatkan integrasi kebijakan tersebut ke dalam operasi sehari-hari sekolah, dari manajemen data kebijakan privasi dan keamanan, serta protokol disiplin dan akademik. C. Audit dan Pemantauan Ini memastikan bahwa setiap ketidaksesuaian atau penyimpangan dapat dikenali dan diperbaiki tepat waktu. D. Pelaporan Banyak regulasi memerlukan pelaporan berkala kepada otoritas pendidikan atau badan pemerintah. Menyiapkan dan mengirimkan laporan ini dapat menjadi proses yang memakan waktu dan memerlukan ketelitian untuk memastikan semua data akurat dan lengkap. E. Manajemen risiko Kepatuhan juga melibatkan manajemen risiko yang efektif, memastikan bahwa sekolah memiliki rencana dan prosedur untuk menghadapi kemungkinan pelanggaran kebijakan atau regulasi. Strategi untuk mengatasi tantangan ini 1. Pelatihan dan pengembangan berkelanjutan, memberikan pelatihan administratif dan pendidik tentang perubahan kebijakan dan regulasi adalah kunci. Hal ini bisa melalui seminar, workshop, atau e-learning yang dapat membantu memperbarui pengetahuan mereka secara teratur. 2. Sistem manajemen kepatuhan, mengimplementasikan atau mengupgrade sistem manajemen kepatuhan yang membantu dalam pemantauan dan pelaporan kepatuhan secara otomatis. Sistem ini dapat mengurangi beban kerja manual dan meningkatkan akurasi data. 3. Komunikasi yang efektif, membuat saluran komunikasi yang efektif dalam organisasi, di mana perubahan kebijakan dan praktik terbaik dapat disampaikan dan dibahas secara terbuka. Ini juga mencakup pembuatan kebijakan internal yang jelas dan mudah diakses oleh semua staff. 4. Konsultasi dan dukungan hukum, menggunakan sumber daya hukum atau konsultan kepatuhan untuk memastikan bahwa interpretasi dan implementasi dari regulasi dan standar dilakukan dengan benar. 5. Menjalankan evaluasi dan review berkala atas proses dan kebijakan internal untuk memastikan kepatuhan dan efektifitasnya dalam lingkungan yang dinamis. Mengatasi tantangan kepatuhan ini membutuhkan pendekatan yang proaktif dan terstruktur, yang tidak hanya memfokuskan pada pemenuhan standar minimum tetapi juga pada penciptaan lingkungan yang transparan dan akuntabel di sekolah. 2. Adaptasi terhadap perubahan kebijakan pendidikan Adaptasi terhadap perubahan kebijakan pendidikan merupakan salah satu tantangan yang sering dihadapi oleh ketatau saan sekolah. Kebijakan pendidikan dapat berubah karena berbagai alasan, termasuk perubahan dalam prioritas pemerintah, inovasi pendidikan, respons terhadap kebutuhan sosial atau ekonomi, dan perkembangan teknologi. Berikut ini beberapa cara untuk mengatasi tantangan ini. A. Sistem Monitoring yang Proaktif Membangun sistem yang proaktif untuk memonitor perubahan dalam kebijakan pendidikan adalah Hal ini bisa mencakup berlangganan buletin dari Departemen Pendidikan, bergabung dengan Asosiasi Pendidikan Profesional, atau berpartisipasi dalam forum dan workshop yang terkait dengan kebijakan pendidikan. B. Pelatihan dan Pengembangan Staff Mengadakan sesi pelatihan reguler untuk staf sekolah merupakan cara yang efektif untuk memastikan semua tim tetap terinformasi tentang perubahan terbaru dan memahami implikasi dari perubahan tersebut. Pelatihan ini harus mencakup tidak hanya kebijakan yang berubah, tetapi juga teknik dan metode terbaik untuk menerapkannya. C. Komunikasi Efektif Menyebarkan informasi tentang perubahan kebijakan kepada semua pemangku kepentingan adalah vital. Komunikasi yang jelas dan tepat waktu membantu mengurangi ketidakpastian dan memungkinkan staf, siswa, dan orang tua untuk memahami apa yang diharapkan dari mereka dalam lingkungan baru. D. Kolaborasi dan si dengan sekolah lain, lembaga pendidikan, atau organisasi profesional dapat memberikan wawasan dan dukungan dalam menghadapi perubahan kebijakan. Jaringan ini dapat berbagi sumber daya, strategi, dan pengalaman yang membantu sekolah-sekolah dalam navigasi perubahan kebijakan. E. Tim Kepatuhan yang khusus Untuk sekolah yang lebih besar, membentuk tim atau komite khusus yang bertugas mengelola kepatuhan dan adaptasi kebijakan bisa sangat membantu. Tim ini dapat memantau perubahan, menilai dampaknya terhadap sekolah, dan mengembangkan strategi untuk implementasi yang efektif. F. Evaluasi dan VEDBAC Mengadakan evaluasi rutin tentang cara sekolah menanggapi perubahan kebijakan dan mendapatkan VEDBAC dari staff dan pemangku kepentingan lainnya adalah penting untuk perbaikan berkelanjutan. Ini juga dapat membantu menyesuaikan proses atau strategi adaptasi jika diperlukan. G. Pemanfaatan teknologi Memanfaatkan teknologi untuk membantu dalam adaptasi kebijakan dapat mengurangi beban kerja dan meningkatkan efisiensi. Sistem informasi yang dapat diupdate dan mudah disesuaikan dengan perubahan kebijakan adalah sangat berharga. Adaptasi dengan perubahan kebijakan pendidikan memerlukan kesiapan untuk belajar dan berubah secara konstan. Melalui pendekatan yang mencakup pengembangan staff, proaktif dalam pemantauan perubahan, dan komunikasi yang kuat, sekolah dapat secara efektif mengelola transisi ini dan memastikan bahwa perubahan kebijakan dengan lancar ke dalam praktek sehari-hari sekolah. Bagian 6 Studi Kasus A. Implementasi sistem manajemen sekolah di sebuah SMP Konteks dan kebutuhan SMP-XJZ, sebuah sekolah menengah pertama dengan sekitar 500 siswa dan 50 staff pengajar serta administratif, menghadapi tantangan dalam mengelola data akademik, keuangan, dan komunikasi internal secara efisien. Sebelum implementasi sistem manajemen sekolah, sekolah tersebut bergantung pada sistem manual yang memakan waktu dan seringkali tidak akurat, yang menyebabkan kekeliruan dalam penjadwalan, kesulitan dalam melacak kinerja siswa, dan komunikasi yang kurang efisien antara staff, siswa, dan orang tua. Tujuan Tujuan dari implementasi sistem manajemen sekolah di SMP-XJZ adalah untuk Satu, meningkatkan efisiensi operasional dengan mengautomasi tugas-tugas administratif, durasi dan keandalan data siswa dan staff. Tiga, memudahkan komunikasi antara guru, siswa, dan orang tua. Empat, memantau kinerja akademik siswa secara lebih efektif. Lima, menyederhanakan proses pembuatan laporan untuk kepatuhan dan analisis internal. Proses implementasi Satu, pemilihan vendor. SMP-XJZ melakukan proses tender dan memilih sebuah vendor yang menawarkan sistem manajemen sekolah yang komprehensif, mendukung integrasi data, memiliki antarmuka yang ramah pengguna, dan menyediakan dukungan teknis yang memadai. Dua, pelatihan dan pengembangan staff. Vendor menyediakan pelatihan intensif untuk staff administratif dan guru mengenai cara menggunakan sistem baru. Pelatihan ini mencakup pengelolaan data siswa, penjadualan, komunikasi, dan penggunaan analitik untuk pemantauan kinerja. Tiga, migrasi data. Data dari sistem lama, termasuk catat keuangan dan personalia, dipindahkan ke sistem baru dengan bantuan teknis dari vendor. Proses ini melibatkan pembersihan data untuk menghilangkan duplikasi atau informasi yang sudah usang. Empat, integrasi sistem. Sistem baru terintegrasi dengan sistem keuangan dan perpustakaan sekolah untuk memastikan kelancaran dalam berbagai operasi sekolah dan akses data yang koheren di seluruh departemen. Lima, pengujian dan peluncuran. Sebelum peluncuran penuh, sistem diuji secara intensif untuk mengidentifikasi dan memperbaiki bug atau masalah integrasi. Sesi uji coba dilakukan dengan sekelompok kecil pengguna untuk mengumpulkan VAT bug dan melakukan penyesuaian yang diperlukan. Enam, peluncuran dan pemantauan berkelanjutan. Setelah pengujian selesai, sistem diluncurkan secara resmi untuk seluruh sekolah. Vendor menyediakan dukungan berkelanjutan untuk mengatasi masalah teknis yang muncul dan membantu dengan update sistem. Hasil Setelah implementasi, SMPXJZ melaporkan peningkatan signifikan dalam efisiensi administratif dengan pengurangan waktu yang diperlukan untuk tugas administratif sehari-hari. Komunikasi antara guru, siswa, dan orang tua menjadi lebih lancar dengan adanya akses ke portal online yang memungkinkan pengiriman informasi terkini secara real-time. Kinerja akademik siswa dapat dipantau lebih efektif dan intervensi pendidikan dapat diberikan secara lebih tepat dan cepat. Evaluasi Evaluasi berkelanjutan dilakukan untuk menilai efektivitas sistem dan membuat penyesuaian atau peningkatan yang diperlukan berdasarkan pengalaman pengguna dan perubahan kebutuhan sekolah. Implementasi sistem manajemen sekolah di SMPXJZ menjadi contoh penting dari bagaimana teknologi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan efisiensi operasional dalam setting pendidikan modern. B. Analisis dampak perubahan sistem administrasi pada prestasi sekolah Konteks Dalam konteks pendidikan, sebuah sekolah menengah umum menghadapi tantangan terkait dengan efisiensi operasional dan keakuratan dalam manajemen data akademik serta administratif. Untuk mengatasi masalah ini, sekolah tersebut memutuskan untuk mengimplementasikan sistem administrasi baru yang bertujuan untuk memodernisasi operasinya, meningkatkan komunikasi, dan mendukung prestasi akademik siswa. Tujuan Tujuan dari perubahan sistem administrasi ini adalah untuk 1. Memperbaiki manajemen waktu dan efisiensi staff administratif dan pengajar 2. Meningkatkan keakuratan dalam pencatatan dan pelaporan data akademik 3. Memudahkan akses informasi bagi siswa, orang tua, dan guru 4. Meningkatkan keterlibatan siswa dan orang tua dalam proses pembelajaran 5. Meningkatkan hasil belajar siswa prestasi sekolah 5. Proses implementasi 1. Evaluasi kebutuhan dan seleksi sistem Sekolah melakukan evaluasi kebutuhan mendalam untuk mengidentifikasi kekurangan dalam sistem lama dan mendefinisikan spesifikasi untuk sistem yang baru. Sebuah tim khusus dibentuk untuk meninjau berbagai solusi di pasar dan memilih sistem yang paling sesuai dengan kebutuhan sekolah. 2. Pelatihan dan pengembangan staff Setelah sistem dipilih, sesi pelatihan diadakan untuk semua staff administratif, pengajar, dan staff pendukung untuk memastikan mereka memahami cara kerja sistem dan bagaimana memanfaatkannya untuk memaksimalkan efisiensi. 3. Integrasi dan migrasi data Data dari sistem lama, termasuk catatan akademik dan keuangan, dipindahkan ke sistem baru dengan bantuan vendor sistem dan spesialis IT. 4. Peluncuran dan transisi Sistem baru secara resmi diluncurkan pada awal tahun ajan tim dukungan yang siap untuk membantu dengan masalah teknis atau pertanyaan dari pengguna sistem. Hasil yang diharapkan Peningkatan efisiensi administratif memungkinkan guru lebih banyak menghabiskan waktu untuk mengajar dan kurang pada tugas administratif. Akses yang lebih baik terhadap data akademik membantu guru dalam mengidentifikasi kebutuhan belajar siswa secara individual dan menyesuaikan pendekatan pengajaran mereka. Portal untuk orang tua memudahkan komunikasi antara sekolah dan rumah, meningkatkan keterlibatan orang tua dalam pendidikan anak-anak mereka. Evaluasi dampak 1. Pemantauan prestasi akademik Sekolah mengawasi prestasi akademik siswa melalui ujian reguler dan penilaian berkelanjutan, membandingkan data sebelum dan sesudah implementasi sistem. Perubahan dalam prestasi siswa dianalisis untuk menentukan dampak langsung dari sistem administrasi baru. 2. Survei kepuasan E dilakukan di antara staf, siswa, dan orang tua untuk menilai kepuasan mereka dengan sistem baru dan mengumpulkan VATBAC untuk peningkatan lebih lanjut. 3. Analisis ROI Return on Investment Analisis biaya sistem baru dibandingkan dengan efisiensi yang diperoleh dan perbaikan dalam hasil pendidikan untuk menentukan ROI. Kesimpulan, perubahan sistem administrasi di sekolah menunjukkan dampak signifikan pada operasional sekolah dan prestasi akademik. Melalui penggunaan teknologi dan proses yang lebih baik, sekolah mampu menciptakan lingkungan yang lebih kondusif untuk pendidikan berkualitas tinggi, yang pada gilirannya meningkatkan hasil belajar siswa dan kepuasan semua pemangku kepentingan. Bagian 7 Kesimpulan Ringkasan Peran dan Fungsi Ketatausahaan Dalam Lingkungan Sekolah Ketatausahaan Dalam Lingkungan Sekolah memainkan peran yang sangat penting dalam mendukung operasional yang efektif, yang secara langsung mempengaruhi kualitas pengajaran dan hasil pembelajaran. Fungsi ketatausahaan mencakup berbagai aspek yang menjamin kelancaran dan efisiensi operasional sekolah. Berikut adalah ringkasan dari peran dan fungsi utama ketatausahaan dalam lingkungan sekolah. 1. Administrasi dan manajemen informasi Ketatausahaan bertanggung jawab atas pengelolaan data dan informasi yang akurat dan terorganisir dengan baik, termasuk catatan siswa dan staff, keuangan, dan dokumentasi sekolah. Manajemen informasi yang efisien memastikan bahwa data penting mudah diakses dan digunakan untuk pengambilan keputusan yang tepat. 2. Dukungan operasional Ketatausahaan menyediakan dukungan operasional esensial seperti penjadwalan, pengelolaan sumber daya, dan koordinasi logistik. Dukungan ini memastikan bahwa sumber daya dialokasikan secara efektif dan semua kegiatan sekolah berjalan lancar. 3. Komunikasi Fungsi ketatausahaan juga termasuk memastikan komunikasi yang efektif antara semua pemangku kepentingan, termasuk staff, siswa, orang tua, dan komunitas eksternal. Komunikasi yang baik memperkuat transparansi dan mempromosikan lingkungan belajar yang kolaboratif. 4. Pengelolaan finansial Meliputi pembuatan anggaran, pemantauan pengeluaran, dan manajemen keuangan yang bertanggung jawab. Manajemen keuangan yang baik adalah kunci untuk memastikan keberlanjutan finansial sekolah dan kemampuannya untuk menyediakan sumber daya yang dibutuhkan untuk kegiatan pendidikan. 5. Kearsipan dan Dokumentasi Memelihara kearsipan dan dokumentasi yang tepat sangat kritikal untuk kepatuhan dan penyimpanan sejarah akademis dan operasional sekolah. Ini mencakup segala sesuatu dari catatan akademik hingga kontrak dan catatan keuangan. 6. Pemenuhan kepatuhan dan regulasi Ketatausahaan harus memastikan bahwa sebuah kebijakan pendidikan dan standar hukum yang relevan, sebuah proses yang memerlukan pemantauan dan penyesuaian yang konstan terhadap peraturan yang berubah-ubah. 7. Peningkatan dan Inovasi Selain menjalankan fungsi tradisional, ketatausahaan juga harus proaktif dalam menilai dan mengadopsi teknologi baru dan praktik terbaik yang dapat memperbaiki proses administratif dan mendukung tujuan pendidikan sekolah. Dengan demikian, ketatausahaan adalah tulang punggung operasional sekolah yang tidak hanya memastikan bahwa kegiatan sehari-hari berjalan dengan lancar tetapi juga secara strategis mendukung misi dan visi sekolah. Fungsi ini, ketika dilaksanakan dengan baik, secara signifikan dapat meningkatkan efektivitas institusi pendidikan dan pengalaman pendidikan bagi semua pemangku kepentingan. B. Saran untuk Peningkatan dan Efisiensi Administrasi Sekolah Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas administrasi sekolah, langkah strategis yang dapat diambil. Berikut ini adalah beberapa saran yang dapat membantu sekolah dalam meningkatkan operasional dan manajemen mereka. 1. Adopsi teknologi terkini, mengimplementasikan sistem informasi manajemen yang komprehensif dapat sangat membantu dalam mengautomasi banyak fungsi administratif, dari kehadiran dan penjadwalan hingga pengelolaan keuangan dan komunikasi. Pemanfaatan cloud computing juga dapat meningkatkan aksesibilitas dan keamanan data. 2. Pelatihan dan Pengembangan Berkelanjutan Memberikan pelatihan terus-menerus kepada staff administratif dan pengajar tentang penggunaan teknologi baru dan praktek administrasi terbaik adalah penting untuk memastikan bahwa semua staff dapat menggunakan alat yang tersedia secara efektif. 3. Pengoptimalan Proses Meninjau dan menyederhanakan prosedur administratif yang ada dapat mengurangi redundansi dan meningkatkan efisiensi. Ini bisa meliputi standarisasi formulir, digitalisasi, mengurangi birokrasi dalam proses persetujuan. 4. Komunikasi yang akan strategi komunikasi yang jelas dan efisien, baik internal maupun eksternal, dapat memperkuat kerjasama dan mempercepat proses pengambilan keputusan. 5. Memanfaatkan portal online untuk orang tua dan siswa juga dapat membantu dalam memperkuat keterlibatan dan meningkatkan transparansi. 5. Evaluasi dan Umpan Balik Menerapkan sistem untuk evaluasi berkala terhadap proses administratif dan mendapatkan umpan balik dari pengguna, staff, siswa, orang tua, dapat memberikan wawasan berharga untuk peningkatan berkelanjutan. 6. Kolaborasi dan Benchmarking Bekerja sama dengan sekolah lain untuk berbagi sumber daya dan best practices dapat membantu dalam memahami dan menerapkan strategi yang telah terbukti efektif di tempat lain. Benchmarking dengan standar industri juga dapat membantu dalam menetapkan tujuan yang realistis dan mencapai peningkatan. 7. Manajemen sumber daya manusia Mengoptimalkan manajemen sumber daya manusia melalui sistem yang memadai untuk rekrutmen, retensi, dan pengembangan karir dapat meningkatkan moral dan produktivitas staff. 8. Analisis data Membangun kapasitas untuk analisis data dapat membantu sekolah dalam membuat keputusan yang berbasis bukti dan mengidentifikasi area yang membutuhkan perhatian khusus atau perbaikan. 9. Fleksibilitas dan adaptasi Memastikan bahwa sistem administrasi sekolah dapat dengan cepat beradaptasi dengan perubahan kebijakan pendidikan dan kebutuhan siswa adalah kerusi. Fleksibilitas dalam proses dan kebijakan membantu sekolah tetap relevan dan responsif terhadap tantangan baru. Dengan menerapkan saran-saran ini, sekolah dapat meningkatkan efisiensi administratif mereka yang pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas pendidikan yang diberikan dan kepuasan semua pemangku kepentingan. Sekian dan terima kasih. Terima kasih.